Kamu ingin wajah, tapi aku tidak. Zhao Suanger bagaikan hari mau gila. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya, dan telinga Ling Yunfei hampir putus. Maafkan aku, maafkan aku, istriku tersayang. Saat kita kembali, aku akan berlutut di papan cuci. Bagaimana menurutmu? Tulang punggung. Itu tidak penting lagi. Menyelamatkan nyawanya lebih penting. Jika harimau betina ini benar-benar marah, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Kamu bilang berlutut di papan cuci. Aku tidak memaksamu. Kata Zhao Suanger. Tidak, tidak, aku bersedia. Ling Yunfei mengangguk berulang kali. Huff. Zhao Suanger mendengus dingin dan melepaskan cakar jahatnya. Melihat Kaisar dan Lu Kiyuyu, dia membungkuk dan berkata, Suanger menyapa paman dan bibi. Kakek Kaisar, Nenek Kaisar Permaisuri. Gadis itu pun berlari ke arah Kaisar dan istrinya. Sambil mencium aroma hidangan di atas meja, dia tersenyum dan berkata, Baunya sangat harum. Apakah kamu sudah makan, Yan, Er? Lu Kiyuyu meletakkan mangkuk dan sumpit, mengusap kepala gadis itu, dan tersenyum. Ya, aku sudah melakukannya. Gadis itu mengangguk, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, Paman Kin, apakah kamu masih mengingatku? Kinfei Yang menatap gadis itu. Saya, Yan, Er. Kita bertemu saat kita masih muda di Iron Ox Town. Kau bahkan memberiku manik ini. Gadis itu mengeluarkan sebuah manik-manik yang bersinar dengan cahaya ilahi. Manik ilahi penjangkar jiwa. Kinfei Yang tertegun, lalu menatap gadis itu dan berkata, Kamu sudah tumbuh besar. Itu benar. Gadis ini adalah putri Ling Yunfei dan Zhao Suang, Er. Berapa umurnya saat itu? Seorang gadis kecil, setelah lebih dari 10 tahun, telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang ramping dan anggun. Kamu pasti bibiku. Gadis itu menatap putri Duyung. Pipi sang putri Duyung memerah. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Bibi benar-benar cantik. Paman Kin, kamu harus menjaganya dengan baik. Jangan biarkan orang lain membawanya pergi. Gadis itu terkikik. Kamu gadis. Kinfei Yang mengetuk kepala gadis itu pelan-pelan, lalu menatap Liu Zi dan Zhao Suang Er, dan berkata sambil tersenyum, Bibi, Suang Er, duduklah di ruang tamu dulu. Aku akan keluar sebentar lagi. Tidak perlu terburu-buru. Lakukan dengan perlahan. Kami tidak memperlakukan diri kami sebagai orang luar di sini. Liu Zi berkata sambil tersenyum ramah. Begitulah seharusnya. Bersikaplah santai. Kinfei Yang tertawa. Liu Zi dan Zhao Suang Er membawa gadis itu ke ruang tamu. Bajingan, kau telah membunuhku. Begitu mereka bertiga pergi, Ling Yunfei memelototi Kinfei Yang. Menyalahkan aku. Kinfei Yang tercengang. Siapa yang harus aku salahkan kalau bukan kamu? Ling Yunfei mengusap telinganya yang merah dan meringis. Itu pantas untukmu. Kinfei Yang memandang Ling Yunfei dengan jijik dan terus makan. Setelah beberapa saat, Kinfei Yang meletakkan mangkuk dan sumpitnya, meregangkan tubuhnya dengan puas, lalu bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Zhao Suang Er sudah membuat teh. Kinfei Yang duduk di sebelah Ling Yunfei, memegang cangkir teh, menyesapnya, dan menatap Liu Zi dan berkata, bibi semakin muda sekarang. Lebih muda. Liu Zi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hanya kamu yang enak didengar. Itu benar. Lihat, saat kau berdiri bersama Suang Er, orang-orang yang tidak mengenalmu akan mengira kau adalah adiknya. Kata Kinfei Yang. He he. Liu Zi tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, nak, kapan mulutmu menjadi begitu manis? Haha. Kinfei Yang tersenyum, menatap keluarga di depannya, dan bertanya, apakah kalian baik-baik saja beberapa tahun ini? Apa bagusnya kita? Kita tidak perlu khawatir soal makanan dan pakaian. Tapi kamu, kamu kembali begitu cepat. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah dunia kuno? Kata Zhao Suang Er. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Kalau begitu kamu tidak akan pergi lagi di masa mendatang. Ling Yunfei bertanya. Ini. Kinfei Yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kita akan membicarakannya pada waktunya. Ling Yunfei dan Zhao Suang Er saling berpandangan, hati mereka tak kuasa menahan gemetar. Meskipun Kinfei Yang berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, sebagai teman Kinfei Yang selama bertahun-tahun, mereka dapat dengan jelas melihat jejak kesedihan di antara alis Kinfei Yang yang sulit disembunyikan. Tampaknya sesuatu yang buruk telah terjadi lagi. Namun, jika Kinfei Yang tidak mengatakannya, mereka tidak akan memaksanya. Gadis itu bermain dengan mutiara penenang jiwa dan berkata, Paman Kin, mutiara penenang jiwa milikmu sangat kuat. Benarkah begitu? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Ya. Gadis itu menganggup dan berkata, Suatu kali, aku pergi keluar dan bertemu dengan beberapa orang jahat yang ingin membunuhku demi uang. Salah satu dari mereka bahkan ingin menghancurkan jiwaku. Pada akhirnya, mutiara penenang jiwa muncul dan tidak hanya melindungi jiwaku, tetapi juga membunuh mereka semua. Itu wajar. Mutiara penenang jiwa ini adalah artefak dewa tertinggi. Meskipun tidak memiliki daya mematikan, hanya sedikit kekuatan suci saja bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, Paman Kin, kau memberiku mutiara penenang jiwa. Apa yang akan kau gunakan untuk melindungi jiwaku? Mengapa saya tidak mengembalikannya kepada Anda? Kata gadis itu. Kinfei Yang tertegun, lalu menatap Lingyunfei dan istrinya, dan berkata sambil tersenyum, kalian gadis-gadis cukup berbakti. Tidak tahukah kamu siapa yang mengajarimu? Ini adalah suatu keharusan. Lingyunfei tersenyum bangga. Lihatlah betapa bangganya dirimu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap gadis itu, Yaner, Paman Kin tidak membutuhkannya lagi. Mengapa? Gadis itu bingung. Yaner, tidakkah kamu mengerti? Paman Kin terlalu kuat. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Zhao Suang, R berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Gadis itu terkejut. Tentu saja benar. Paman Kin adalah orang terkuat di Kin besar kita. Kata Zhao Suang R. Gadis itu menyimpan mutiara penenang jiwa dan menatap Kinfei Yang dengan penuh semangat, lalu berkata dengan penuh semangat, Paman Kin, mengapa kamu tidak bertanding denganku? Hah. Kinfei Yang tercengang. Yaner, jangan kasar. Apa yang ibu ajarkan padamu? Seorang gadis harus berpendidikan dan berakal sehat. Lihat dirimu sekarang, kau seperti orang gila yang kejam. Di mana kesopananmu? Zhao Suanger mencaci maki. Siapa bilang seorang gadis harus berpendidikan dan berakal sehat? Lagipula, ibu, bukankah ibu juga sama? Ibu selalu menindas ayah. Gadis itu bergumam. Ling Yunfei langsung berkata sambil mendengus dan menangis, Putriku, aku tidak membesarkanmu dengan sia-sia. Kamu punya hati nurani, dan kamu tahu bahwa aku diganggu oleh ibumu setiap hari. Diam. Zhao Suang, R melotot padanya. Ling Yunfei mengecilkan lehernya dan menjadi patuh lagi. Tampaknya rasa takut terhadap istrinya sudah tertanam kuat dalam dirinya. Gadis itu menatap Kinfei yang dengan memohon, dan berkata, Paman Kin, bersainglah denganku. Kamu masih bicara. Zhao Suanger berkata dengan marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya ke arah Zhao Suanger, menatap gadis itu dan tersenyum, Baiklah, Paman Kin akan bertanding denganmu, asalkan kamu bisa bertahan di bawah tekanan Paman Kin selama tiga tarikan napas, Paman Kin akan memberimu seni beladiri dewa lainnya. Baiklah. Gadis itu mengangguk. Liu Zi menggelengkan kepalanya dan tertawa, anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau. Zhao Suanger berkata, Lupakan saja, biarkan dia menderita sedikit. Kinfei yang mengamati gadis itu. Dia memiliki kultivasi kaisar perang, tidak buruk. Ledakan. Pada saat itu, seberkas kekuatan ilahi muncul dan menekan ke arah gadis itu. Itulah seutas kekuatan ilahiyah, tetapi meskipun itu hanya seutas kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh kaisar perang. Wah. Tidak ada ketegangan. Gadis itu langsung tergeletak di tanah dengan keadaan yang menyedihkan. Kinfei yang dengan cepat menarik kembali tekanannya, menundukkan kepalanya untuk melihat gadis itu, dan tertawa, bagaimana? Apakah ini semua kekuatanmu? Gadis itu menatap kosong ke arah Kinfei yang seluruh kekuatanku. Kinfei yang terkejut, lalu tertawa, mungkin hanya seperseribu kekuatanku. Sangat kuat. Gadis itu sangat terkejut. Dia segera berdiri dan menatap Kinfei yang dengan wajah penuh kekaguman, dan berkata, kalau begitu, Paman Kin, tolong ajari aku cara berkultivasi. Aku. Kinfei yang terkejut. Ya. Gadis itu mengangguk. Kinfei yang bertanya dengan curiga, bukankah ibu dan ayahmu mengajarimu? Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganmu, Paman Kin? Kata gadis itu. Batuk-batuk. Zhao Suang, R. dan Ling Yunfei langsung terbatuk dan menatap gadis itu. Begitulah adanya. Gadis itu bergumam. Kinfei yang menatap gadis itu dan tersenyum tipis, belajar dariku akan sangat sulit. Saya tidak takut. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan mungkin mati. Kinfei yang berkata lagi. Serius banget. Gadis itu terkejut. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Aku. Aku juga tidak takut. Gadis itu ragu sejenak, lalu berkata dengan tegas. Kinfei yang tertawa dan berkata, Baiklah, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membawamu ke suatu tempat, dan aku jamin kamu akan menjadi lebih kuat dengan cepat. Terima kasih, Paman Kin. Gadis itu berseri-seri karena kegembiraan. Kinfei yang mengusap kepala gadis itu, menatap Ling Yunfei dan bertanya, Momo-mong, Bagaimana kamu tahu aku kembali? Saudara Wolf memberitahu kami. Kata Ling Yunfei. Serigala bermata putih. Kinfei yang terkejut. Dalam. Sebelum fajar, ia membawa segerombolan binatang buas dan berlari ke kota sapi besi, sambil mengatakan bahwa kamu telah kembali. Lalu kami segera bergegas. Kata Ling Yunfei. Ia benar-benar tahu cara berlari. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, Lalu di mana mereka sekarang? Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Mereka bilang mereka sedang bersiap untuk pergi ke benua yang terlupakan untuk jalan-jalan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, Kalau begitu, Pak Tuaren dan yang lainnya juga harus tahu kalau aku sudah kembali. Mereka ada di lembah kupu-kupu, jadi tentu saja mereka tahu. Mereka seharusnya segera sampai di sini. Kata Ling Yunfei. Pada saat ini, Putri Duyung berjalan keluar dan menatap Liu Zi sambil tersenyum, Halo, bibi. Bagus, 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 kemari dan duduk. Liu Zi menganggup berulang kali, menepuk kursi di sampingnya, dan tersenyum. Putri Duyung berjalan mendekat. Liu Zi tersenyum dan berkata, Nak, apakah Fe yang mengganggumu di luar? Kalau dia mengangguk kamu, bilang saja pada bibi, bibi akan membantumu mengurusnya. Tidak. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Zhao Suanger bertanya, Apakah ayahmu tahu bahwa kamu kembali? Saya belum tahu. Kata Putri Duyung. Lalu kali ini kamu kembali, apakah kamu bersiap untuk menyelesaikan masalah pernikahan? Kata Ling Yunfei. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Suara kaisar terdengar, dan kaisar melangkah mendekat dan berkata, Kita semua pernah tidur bersama. Jika kita tidak menyelesaikannya, orang-orang akan bergosip. Besok, aku akan pergi sendiri ke Laut Keputusasaan dan melamar kaisar Putri Duyung. Apa? Tidur bersama. Ling Yunfei menatap Kinfei yang dengan kaget. Batuk-batuk. Kinfei yang terbatuk kering dan menatap kaisar, Ayah, tidak bisakah kau lebih pendiam? Apa yang salah dengan itu? Kaisar melambaikan tangannya dengan acu-ta'acu dan berkata, Saat itu, Ibumu dan aku. Apa yang terjadi saat itu? Suara Lu Kiyuyu terdengar. Tubuh kaisar menegang, lalu dia menoleh ke arah Lu Kiyuyu yang berjalan mendekat, lalu berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, Tidak apa-apa. Kinfei yang menatap ayahnya, lalu menatap ibunya, dan menggelengkan kepalanya karena emosi. Ini adalah pria lain yang takut pada istrinya. 2972. Haha, bocah ini memang sudah kembali. Saya sudah bisa merasakan auranya. Tiba-tiba, diri ini tawa serak, sekelompok orang turun keluar pavilion. Kinfei yang dan yang lainnya saling berpandangan, lalu buru-buru berdiri dan berjalan keluar pavilion, wajah mereka penuh dengan senyuman. Orang-orang yang datang adalah Guru Tuaren, Yan Nanshan dan yang lainnya. Tuan-tua, Paman Yan, Paman Jiang, Bibi Sue, Bibi Yun, kalian semua ada di sini. Kinfei yang tertawa. Yan Nanshan berkata, karena kamu sudah kembali, bagaimana mungkin kami tidak datang dan melihatnya? Kalau begitu aku cukup populer. Kata Kinfei yang. Dasar tak tahu malu, siapa yang menyambutmu? Kami di sini hanya untuk melihat apakah lengan atau kakimu hilang. Fengling Er menatap Kinfei yang dan berkata, Kinfei yang menatap Fengling Er dan berkata, mulutmu terlalu kejam, kamu pantas tidak bisa menikah. Enyahlah. Wajah Fengling Er menjadi gelap. Di samping, Ren Wu Shuang dan Luo Qingzu tidak dapat menahan diri untuk menutup mulut dan terkekeh. Mari kita bicara di dalam. Lu Qiyuyu tertawa. Kalau begitu, kami akan mengganggumu. Tuan-tuaren tersenyum sedikit. Semua orang memasuki ruang tamu. Menguasai. Tiba-tiba, teriakan kegirangan lainnya terdengar. Kinfei yang terkejut, dia mengangkat kepalanya dan melihat tiga sosok muncul di langit. Mereka adalah Wang Xiaoji, Yanwei, dan Wang Yang Feng. Tuan muda. Yanwei dan Wang Yang Feng juga sangat bersemangat. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, bagaimana kabarmu selama sepuluh tahun ini? Bagus, bagus, bagus. Keduanya mengangguk. Tuan, Anda terlalu jahat. Apa yang Anda katakan waktu itu? Kin Chen sudah kembali, tetapi ketika saya kembali, saya tidak melihatnya sama sekali. Wang Xiaoji menatap Kinfei yang dengan ketidakpuasan. Kinfei yang tertawa, bukankah ini untuk kebaikanmu sendiri? Kalau begitu katakan sejujurnya, apakah Kin Chen mengikutimu ke alam kuno? Kata Wang Xiaoji. Ya. Kinfei yang mengangguk. Di mana dia sekarang? Wang Xiaoji bertanya. Dia menyendiri di dunia kura-kura hitam. Kinfei yang tersenyum. Kemarin, semua orang keluar kecuali Kin Chen. Seperti yang diduga, kau sudah bertindak terlalu jauh. Aku muridmu, oke. Wang Xiaoji mendengus dingin. Bukankah aku ingin kamu tetap tinggal di klan dan merawat kakak dan ibumu dengan baik? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Kata Kinfei yang. Tidak buruk. Anak dalam perut adikku juga sudah lahir. Dia laki-laki. Sekarang dia sudah besar, dia bahkan lebih tinggi dariku. Wang Xiaoji tertawa. Sekarang kamu sudah jadi paman. Kamu harus lebih dewasa dan stabil. Apakah kamu mengerti? Kata Kinfei yang. Aku tahu. Biarkan aku pergi ke dunia penyuh hitam untuk menemui Kin Chen. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku merindukannya. Wang Xiaoji tersenyum. Oke. Kinfei yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Wang Xiaoji ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, dia menatap Yanwei dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk di dalam. Segera. Si Gendut, Li Yan, Si Tufei Yang, Li He, Gongsun Bei, Ye Su, si lelaki tua berwajah monyet, si lelaki tua berhidung bengkok, dan Pei Yi tiba satu demi satu. Semua orang saling kenal, jadi mereka saling menyapa dan mulai mengobrol. Pada malam harinya, sekelompok besar orang kembali. Zhao Tai Lai dan yang lainnya, serigala bermata putih dan binatang buas lainnya, Kin Batian, Ye Zhong, Lu Zheng Yang. Termasuk Lu Zheng, Lu Hong, Li Xiao Fei dan saudara perempuannya, beberapa kakek. Semua orang berkumpul di Autum Rain In. Wang Xiao Ji dan Qin Chen juga keluar dari dunia kura-kura hitam. Kali ini, Autum Rain In tampak ramai. Ada orang di dalam dan di luar penginapan. Semua orang berkumpul berpasangan dan bertiga, tertawa dan berbicara, membentuk suasana yang sangat harmonis. Pada malam hari, di meja anggur, Fei Yi memegang gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, ini bersulang untukmu. Qin Fei Yang tersenyum dan dengan lembut mengetukkan gelas anggurnya dengan gelas Fei Yi sebelum meneguknya dalam satu tegukan. Kemudian, dia menatap Gongsun Bei dan berkata, Saudara Gongsun, apakah Anda sudah membereskan Fei Yi? Ya, dia sekarang adalah kepala balai penegakan hukum di menara utama kita. Namun, untuk menyelesaikannya, aku benar-benar berusaha keras. Gongsun Bei tersenyum. Besar. Qin Fei Yang mengangguk. Mendengar percakapan antara keduanya, Fei Yi langsung menatap Qin Fei Yang dengan tidak senang dan berkata, Jadi, kamulah yang mencetuskan ide bodoh ini di balik layar. Qin Fei Yang berkata, Kau benar-benar tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kau terlalu luar biasa. Omong kosong. Fei Yi menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan kakak Yu Er? Putri Duyung bertanya. Aku tidak melihatnya selama bertahun-tahun dan dia juga tidak kembali. Aku ingin tahu kemana dia pergi. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Sekarang, siapa di benua Qin besar dan benua terlupakan yang berani menyakitinya? Gongsun Bei tersenyum. Qin Fei Yang mengangkat gelas anggurnya dan menatap semua orang sambil tersenyum. Setiap kali aku kembali, semua orang berani mengunjungiku dan menanyakan keadaanku. Aku benar-benar berterima kasih kepada kalian semua. Aku tidak berjuang sendirian di luar, dan aku tidak kesepian di rumah. Terima kasih banyak kepada kalian semua. Kalian akan selalu menjadi keluargaku. Qin Fei Yang membungkus sambil berbicara. Semua orang saling memandang dan tersenyum. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Ayo, mari bersulang untuk persahabatan, kasih sayang, dan kekerabatan kita yang tak pernah berubah. Mendengar ini, semua orang tersenyum, mengangkat gelas mereka, dan menghabiskannya dalam satu teguk. Qin Fei Yang menuangkan segelas lagi dan menatap ke-54 Jendral Dewa. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua. Yang mulia, Mengapa? Xia Yuan bertanya sambil tersenyum. Baik di kin besar maupun di dunia kuno, kau selalu mengikuti leluhur kami dalam pertempuran. Tidak peduli seberapa berbahayanya, kau tidak pernah pergi. Dapat dikatakan bahwa tanpa kalian semua, nenek moyang kita tidak akan ada seperti saat ini. Terima kasih semuanya. Kalian semua adalah pelindung kin besar dan dunia kuno. Qin Fei Yang berkata sambil mengangkat kepalanya dan menghabiskan isinya dalam satu tegukan. Para Jendral Ilahi saling berpandangan dan tersenyum sambil meminum anggur mereka. Qin Fei Yang menuangkan segelas lagi dan berkata sambil tersenyum, ketiga gelas ini untuk saudara-saudaraku, si Tuasao, si Tuatang, Cuili, si Pohon Wilau, Yuhuang, si Macan Tutul Emas, si Serigala Hitam Besar, tiga bersaudara Macan Tutul Hitam, si Kilindara, si Macan Tutul Petir, dan si Serigala Bermata Putih. Kalian semua mengikutiku tanpa takut mati. Kalian semua tidak pernah pergi. Kalian semua adalah saudara Qin Fei Yang. Benar-benar. Terima kasih semuanya. Saya sungguh beruntung memiliki kalian semua. Setelah Qin Fei Yang berkata demikian, dia menenggak segelas lagi. Kamu laki-laki. Jangan terlalu emosional. Serigala Bermata Putih tertawa. Kamu mau minum atau tidak? Qin Fei Yang bertanya. Ya, saya harus minum. Serigala Bermata Putih mengangguk, mengambil kendi anggur, dan mulai minum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menuangkan segelas lagi dan berkata, untuk gelas keempat ini, aku ingin bersulang untuk orang-orang di sekitarku. Setelah itu, Qin Fei Yang menatap Putri Duyung. Putri Duyung terkejut. Ia bertanya, mengapa kau bersulang untukku? Terima kasih atas pengorbananmu yang diam, perlindunganmu yang diam, persahabatanmu yang diam, dan pengertianmu kepadaku. Selama sisa hidupku, aku akan menjagamu dengan baik. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah ini irama lamaran? Kilin darah terkejut. Kelihatannya begitu. Ketiga bersaudara Black Leopard mengangguk. Kalau begitu cepatlah. Bos, kami semua menunggu untuk melihat. Sekelompok binatang tiba-tiba mulai mengejek. Ling Yun Fei mengerutkan bibirnya dan berkata, mereka sudah mulai membuat bayi. Apakah masih perlu melamar? Membuat bayi? Semua orang tercengang. Ya, kamu tidak tahu. Mereka berada di ruangan yang sama tadi malam. Ling Yun Fei terkekeh. Benar-benar. Serigala bermata putih bertanya. Ya. Paman sendiri yang mengatakannya. Bagaimana mungkin itu salah? Ling Yun Fei tidak terlalu keberatan. Tuhan akhirnya membuka matanya. Qin Xi kecil akhirnya tercerahkan. Serigala bermata putih tiba-tiba melolong. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak dapat menahan tawa. Anak serigala ini sangat menyedihkan bagi Qin Fei Yang. Wajah putri duyung juga merah. Qin Fei Yang tersenyum canggung. Namun, ada sedikit kekecewaan di mata satu orang. Orang itu adalah Ye Suer. Suer, ada beberapa hal yang tidak bisa kau minta. Ye Zong memperhatikan ekspresi aneh Ye Suer dan tersenyum menghibur. Aku tahu, kakek. Ye Suer mengangguk dan menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa lega. Adapun Qin Fei Yang, dia hanya memiliki sedikit perasaan padanya. Dan setelah hidup menyendiri dengan Tuan Tua Ye untuk waktu yang lama, kepribadiannya juga relatif lemah, jadi dia lebih berpikiran terbuka. Kalau tidak bisa dipaksakan ya jangan dipaksakan, nanti kedua belah pihak yang sedih. Qin Fei Yang memeluk putri duyung dan berkata sambil tersenyum, lihat, semua orang sangat mendukung. Mengapa kita tidak melakukan apa yang mereka inginkan? Apa maksudmu dengan melakukan sesuka hati kami? Ini urusanmu sendiri. Kau tidak mau melakukannya. Kata Feng Ling Er. Qin Fei Yang tersenyum malu dan menundukkan kepalanya untuk melihat putri duyung. Terserah kamu. Sang putri duyung berbisik, pipinya memerah. Itu bagus. Besok, kita akan pergi ke laut keputusasaan untuk melamar. Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di cangkirnya. Serigala bermata putih berkata sambil tersenyum licik, apakah kau ingin kami ikut bersamamu untuk menyemangatimu? Tentu saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo, ayo, ayo. Malam ini, kita tidak akan pulang sampai kita mabuk. Setelah semalam suntuk bersenang-senang, seisi House of Autumn Rain menjadi sangat ramai. Hari berikutnya. Pagi. Putri duyung bangun pagi-pagi dan membantu Lu Kyuyu menyiapkan sarapan. Qin Fei Yang tertidur sampai putri duyung membangunkannya. Jam berapa sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Matahari bersinar di pantatmu. Sang putri duyung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Qin Fei Yang bangkit dan mengusap dahinya. Kepalaku sakit. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Jika tidak tahu cara minum, maka kurangi minumnya. Putri duyung tidak berdaya. Saya senang. Qin Fei Yang tersenyum dan memeluk pinggang ramping putri duyung. Aku sedikit gugup sekarang. Gugup tentang apa? Putri duyung merasa curiga. Mengajukan lamaran pernikahan. Lihat, aku tidak takut bahkan saat berhadapan dengan Longsun. Tapi sekarang, saat aku berpikir tentang melamar, aku jadi merasa gugup. Kata Qin Fei Yang. Ayahku tidak akan memakanmu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Sang putri duyung terdiam. Qin Fei Yang tertegun sejenak dan bertanya. Kalau begitu, menurutmu apakah dia akan dengan sengaja mempersulitku? Bagaimana menurutmu? Putri duyung bertanya. Saya kira demikian. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu mengangguk. Seperti yang kau katakan, kau bahkan tidak takut pada Longsun. Mengapa kau takut pada ayahku? Jangan khawatir, kamu masih punya aku. Putri duyung tersenyum. Kamu baik sekali. Qin Fei Yang terkekeh dan mencium pipi putri duyung. Kemudian, dia segera bangkit, mengenakan pakaiannya, dan berlari ke bawah. Putri duyung menyentuh pipinya dan menatap punggung Qin Fei Yang. Dia tersenyum bahagia dan mengikutinya turun ke bawah. 2973 Setelah sarapan. Qin Fei Yang menatap Kaisar dan Lu Qiuyu, lalu berkata, Ayah, Ibu, saat kita sampai di laut keputusasaan, apa yang harus aku lakukan? Anda. Anda tidak perlu melakukan apapun. Jika saatnya tiba, ibumu dan aku akan berbicara padamu. Kata Kaisar. Itu bagus. Qin Fei Yang tertawa. Ada apa? Grogi. Kaisar bertanya sambil tersenyum. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak berguna. Kaisar menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan, dan berkata, Kita harus bersikap lebih formal saat melamar. Ibumu dan aku akan berkemas terlebih dahulu. Baiklah. Qin Fei Yang menjawab. Ledakan. Tiba-tiba. Aura mengerikan muncul di luar. Qin Fei Yang bergegas keluar dan melihat sekelompok orang berdiri di langit dengan tertib, semuanya mengenakan baju besi hitam, tampak sangat heroik. Kalian. Qin Fei Yang menatap orang-orang ini dengan bingung. Yang mulia, ini kami. Salah satu dari mereka berkata. Ketika Qin Fei Yang mendengar suara ini, dia tersenyum dan berkata, Xia Yuan, apa yang sedang kalian lakukan? Aku hampir tidak bisa mengenali anda. Apakah kamu tidak akan melamarku? Kami akan mendukungmu. Lihat, kita tidak buruk, kan? Kata Xia Yuan. Bersorak. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Kamu bilang tadi malam kalau kami harus pergi dan menyemangatimu, jadi kami mulai mempersiapkannya sejak pagi. Xia Yuan mengangguk. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, saya minum terlalu banyak dan lupa. Lalu menurutmu apakah kita bisa melakukan ini? Xia Yuan bertanya. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. 54 jenderal ilahi akan bersorak untuknya. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Pertempuran semacam ini juga belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Desir. Pada saat ini. Qin Batian, Qin Yuan, Lu Zheng Yang, Kaisar Hong, Kaisar Chen, Tetua Qin, Li Jian, Qin Seng dan yang lainnya juga muncul satu demi satu. Mereka semua juga berdandan. Leluhur, kakek buyut, kakek, apa yang kalian lakukan? Qin Fei Yang curiga. Melamarmu. Kata Qin Batian. Kalian mau pergi juga? Qin Fei Yang tercengang. Tentu saja. Kamu adalah keturunan klan Qin yang paling menjanjikan. Demi pernikahanmu, kita sendiri yang harus mengurusnya. Kata Qin Batian. Tidak perlu melakukan itu. Xia Yuan dan yang lainnya pergi. Jika kalian semua pergi ke sana, kalian akan membuat para Duyung takut. Kata Qin Fei Yang. Apa yang kamu tahu? Ini adalah etika yang paling tinggi. Itu juga melambangkan betapa pentingnya Rasputri Duyung bagi kami, mengerti. Anda. Kami sudah lama tidak kembali. Kami juga ingin mengunjungi klan Merfok. Qin Batian menyatakan. Itu. Qin Fei Yang mengangguk. Kesampingkan semua hal lainnya, Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, dan Kaisar Bersayap Putih generasi pertama harus menunjukkan etiket terbaik. Bagaimana dengan guru? Qin Fei Yang bertanya. Qin Batian berkata sambil tersenyum, keluarga mereka pergi bermain. Jangan khawatir tentang mereka. Tentu saja saya tidak khawatir tentang mereka. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Sungguh lelucon. Satu berada di tahap undet sempurna, yang lain berada di tahap undet setengah langkah. Ye Suer dan Tuan Tua Ye juga lemah. Siapa di Qin besar dan benua terlupakan yang bisa melukai mereka? Suara mendesing. Pada saat ini. Zhao Tai Lai dan yang lainnya, Serigala bermata putih dan sekelompok binatang buas, Si Gendut, Ling Yun Fei dan yang lainnya juga berlari mendekat. Apakah kamu sudah selesai? Ya, ayo berangkat. Serigala bermata putih meraung, tampak lebih cemas daripada Qin Fei Yang. Akulah yang melamarmu. Kenapa kamu begitu cemas? Qin Fei Yang memutar matanya. Aku khawatir padamu. Tidak mudah bagimu untuk tercerahkan. Bagaimana jika kamu secara tidak sengaja menjadi bodoh lagi? Serigala bermata putih dibenci. Mulut Qin Fei Yang tak dapat menahan diri untuk berkedut. Zhao Tai Lai tersenyum dan berkata, Saudara Serigala jengkel. Situa Zhao mengenalku dengan baik. Serigala bermata putih mendesah. Enyah. Qin Fei Yang memelototi Serigala bermata putih dan melihat ke dalam. Setelah beberapa saat. Diiringi langkah kaki yang mantap, Kaisar dan istrinya keluar. Kaisar mengenakan jubah emas dan mahkota emas di kepalanya. Itu bukan mahkota naga atau jubah naga, tetapi tetap terlihat anggun dan cantik. Begitu pula Lu Qiuyu. Ia mengenakan gaun panjang bersulam burung phoenix, memancarkan aura yang mulia. Ayo pergi. Kaisar tersenyum sedikit. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan gerbang ruang waktu terbuka. Sekelompok orang masuk. Fei Yang, bukankah ini terlalu megah? Putri Duyung memandang semua orang dan berkata dengan curiga. Bukankah para leluhur mengatakan bahwa upacara besar ini merupakan bentuk penghormatan mereka kepada klan Putri Duyung? Jangan pedulikan itu. Biarkan saja mereka. Asalkan mereka bahagia. Qin Fei Yang tersenyum dan menarik Putri Duyung menuju gerbang ruang waktu. Putri Duyung merenung sejenak lalu berkata, Tidak, lamaran pernikahan ini, haruskah aku kembali dulu? Qin Fei Yang sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya, Saya tidak tahu. Putri Duyung berkata, Kalau begitu, mengapa kau tidak menunggu sebentar dan aku kembali terlebih dahulu? Tidak perlu bersusah payah. Lihat, ayah dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Lupakan saja, jangan pedulikan urusan birokrasi ini. Selama ayahmu setuju menikahkanmu denganku, tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum. Putri Duyung mengangguk. Lautan keputus asaan. Cuacanya dingin seperti biasanya. Gumpalan kabut putih dingin mengapung di permukaan laut. Dentang. Tiba-tiba, disertai suara keras yang menggetarkan bumi, kekosongan di atas laut segera mulai berguncang. Apa yang sedang terjadi? Suara keras itu segera membuat klan Putri Duyung waspada. Sekelompok Putri Duyung dengan garpu baja bergegas keluar dari laut dan menatap langit dengan terkejut. Momen berikutnya. Sebuah pintu megah terbuka di langit. Cepat laporkan kepada Kaisar Putri Duyung, Raja bersayap hitam, dan Raja bersayap putih bahwa sebuah pintu batu misterius telah muncul di atas laut keputus asaan kita. Pemimpin Putri Duyung meraung. Ya, Putri Duyung segera melompat ke laut dan menghilang. Tiba-tiba, seorang Putri Duyung di sebelahnya menatap pintu batu itu dan berkata dengan curiga, Bos, mengapa pintu batu ini tampak agak familiar? Akrab. Pemimpin para Putri Duyung itu tertegun dan menatap pintu batu itu lagi. Jangan bilang, pintu itu benar-benar terasa sedikit familiar. Sebelum kelompok Putri Duyung bisa memikirkannya, aura mengerikan muncul dari pintu batu. Satu persatu, pria berbaju besi hitam berjalan keluar dari pintu batu seperti pasukan yang terlatih. Siapakah orang-orang ini? Aura ini bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya. Tidak. Bahkan Ling Yunfei dan yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Kelompok Putri Duyung sangat terkejut. Ling Yunfei telah tinggal di Alam Roh dan akan memunjungi Laut Keputusasaan selama festival, jadi klan Putri Duyung sangat akrab dengan Ling Yunfei dan kekuatan kultifasi Ling Yunfei. Tapi sekarang, aura yang dipancarkan orang-orang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari aura Ling Yunfei. Mereka bagaikan dewa yang turun ke dunia fana, membuat mereka gemetar tak terkendali. Itu benar. Orang pertama yang muncul adalah Xia Yuan dan 54 jenderal abadi lainnya. Sebagai penguasa alam abadi yang pertama, bagaimana para Putri Duyung ini dapat menahan aura mereka? Ini berada di bawah kendali mereka. Jika mereka tidak mengendalikannya dan melepaskan aura mereka, para prajurit, master, dan prajurit leluhur ini akan langsung meledak dan mati. Ledakan. Hal ini. Kaisar Putri Duyung, Raja bersayap hitam, dan Raja bersayap putih bergegas keluar dari laut dengan cemas. Ketika mereka melihat Xia Yuan dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Raja bersayap hitam bertanya. Aku tidak tahu. Mereka semua keluar dari pintu itu. Kata salah satu Putri Duyung. Pintu apa? Mereka bertiga terkejut. Itu pintu di belakang mereka. Sekelompok orang menunjuk ke belakang Xia Yuan dan yang lainnya. Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya mendonga dan melihat pintu batu bersinar dengan cahaya ilahi di belakang Xia Yuan dan yang lainnya. Itu adalah. Mereka bertiga tercengang. Apa? Para Putri Duyung menatap mereka bertiga dengan heran. Itu tampaknya. Pintu ruang waktu. Seru Kaisar Putri Duyung. Pintu ruang waktu. Semua orang tercengang. Dalam sekejap mata. Pada saat ini. Lebih banyak tokoh berjalan keluar dari pintu ruang waktu. Pemimpinnya adalah Kaisar dan Lu Kyuyu. Bukankah mereka Kaisar dan Permaisuri Kin besar? Melihat pasangan itu muncul, Klan Putri Duyung menjadi gempar. Raja bersayap hitam menatap Kaisar Putri Duyung dan bertanya, Orang tua, apakah mereka mertuamu? Ya. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Raja bersayap hitam tercengang. Lalu apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka membuat keributan besar seperti itu? Aku tidak tahu. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya, Wajahnya penuh keraguan. Tunggu. Bukankah pintu ruang waktu ini adalah benda suci milik Kin Feiyang? Bagaimana bisa berada di tangan Kaisar? Mungkinkah Kin Feiyang memberikannya kepada Kaisar ketika dia pergi terakhir kali? Kaisar Putri Duyung hendak maju dan menyambut mereka. Tapi pada saat ini, tatapannya tiba-tiba bergetar ketika dia melihat orang yang keluar dari pintu ruang waktu. Orang ini adalah Kaisar Hong. Kemudian, Kaisar Chen muncul. Kemudian, Li Jian, Qin Tua, Qin Yuan, Qin Sheng, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Ini, Kaisar Putri Duyung benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan Kaisar Hong, Kaisar Chen, tokoh-tokoh yang tak tertandingi ini, datang sendiri. Bahkan Qin Yuan pun datang. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Qin Yuan adalah orang yang paling dihormati Qin Feiyang. Dan dia adalah penjaga benua ini. Sulit bagi orang lain untuk melihatnya, apalagi datang ke laut keputus asaannya. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Kaisar Putri Duyung terkejut dan segera terbang. Tapi tiba-tiba, dia berhenti lagi dan menatap dua orang yang keluar dari pintu ruang waktu. Matanya penuh dengan keterkejutan. Keduanya adalah Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Lu Zheng Yang adalah orang asing baginya. Pada tahun-tahun inilah, ketika dia memunjungi keluarga Lu selama liburan, dia melihat patung Lu Zheng Yang. Namun, patung Qin Batian didirikan di Tanah Suci Klan Putri Duyung. Dia bisa melihatnya setiap hari, jadi dia secara alami mengenalnya. Dan orang di depannya persis sama dengan patung di Tanah Suci. Dia adalah Qin Batian, Kaisar Qin. Apakah ini mimpi? Bukankah Kaisar Qin ada di dunia kuno? Kapan dia kembali? Kaisar Qin, Dua kata ini, itulah legenda Qin besar. Kaisar pendiri Qin besar. Dan tuan dari Kaisar Putri Duyung pertama dari Klan Putri Duyung, Kaisar bersayap hitam, dan Kaisar bersayap putih menyusul. Itu adalah pria yang penuh legenda. Bukan hanya Kaisar Putri Duyung, Kaisar bersayap hitam, Kaisar bersayap putih, bahkan semua Putri Duyung yang hadir tercengang, menatap Qin Batian. Mereka semua bertanya-tanya apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, Qin Batian melirik laut keputus asaan dengan sedikit nostalgia di matanya. Dalam nostalgianya, ada sedikit kesedihan. Suara mendesing. Setelah Qin Batian dan Lu Zheng yang muncul, Zhao Tai Lai, Ling Yun Fei, dan yang lainnya, serta serigala bermata putih dan sekelompok binatang buas, muncul satu demi satu. Anak serigala. Darah Kirin. Macan kumbang emas. Zhao Tai Lai. Melihat sosok-sosok yang dikenalnya itu, mata Kaisar Putri Duyung bergetar. Mungkinkah itu? Pada saat berikutnya, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari gerbang ruang waktu sambil bergandengan tangan. Itu Sang Putri. Itu Pangeran Fei Yang. Klan Putri Duyung langsung gempar. Kaisar Putri Duyung, Raja Bersayap Putih, dan Raja Bersayap Hitam juga memandang keduanya dengan heran. Ayah. Putri Duyung berteriak dan segera melepaskan Qin Fei Yang. Dalam sekejap, dia mendarat di depan Kaisar Putri Duyung. Putri, apakah itu benar-benar kamu? Kaisar Putri Duyung menatap putrinya di depannya dengan tak percaya. Itu aku. Putri Duyung mengangguk. Itu hebat. Kaisar Putri Duyung meraih tangan Putri Duyung dan berkata, lihat, baru 10 tahun, dan kamu sudah menjadi lebih kurus. Benar-benar. Sang Putri Duyung tercengang. Tentu saja. Ayah, kau sudah tua, tapi matamu masih tajam. Bagaimana Qin Fei Yang merawatmu? Kata Kaisar Putri Duyung dengan marah. Ayah, jangan bicara omong kosong. Fei Yang sangat baik padaku. Putri Duyung menundukkan kepalanya. Gadis dewasa tidak bisa hanya berdiam di rumah. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan menatap Qin Batian dan yang lainnya. Dia bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Ini. Putri Duyung tersipu dan ragu-ragu sebelum berkata, biarkan Fei Yang dan yang lainnya memberitahumu. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga menyingkirkan gerbang ruang waktu dan menatap Kaisar Putri Duyung dengan sedikit kecemasan di matanya. Apa yang kamu takutkan? Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Ia menatap Kaisar Putri Duyung dan berteriak, Ayah Mertua, kami di sini untuk melamar. Aduh. Qin Fei Yang tercengang. Sang Kaisar dan yang lainnya tercengang. Ini terlalu langsung. Tidak bisakah mereka lebih bersikap pendiam? Lamaran pernikahan. Sementara itu, Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya saling berpandangan. Kamu boleh pergi. Qin Batian tersenyum. Langsung. 54 Jenderal Ilahi membuka jalan dan terbang turun dengan cara yang megah. Setelah turun, 54 Jenderal Ilahi menyebar ke segala arah. Mereka berdiri di permukaan laut dan menatap lurus ke depan. Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri di tengah. Sang Kaisar melangkah maju dan menatap Kaisar Putri Duyung. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Kuharap aku tidak mengejutkanmu. Saya benar-benar takut. Kaisar Putri Duyung tersenyum pahit dan membungkuk. Salam, Yang Mulia dan Permaisuri. Terima kasih kembali. Sang Kaisar dan istrinya buru-buru melambaikan tangan mereka. Sekarang dia datang ke sini untuk melamar, bagaimana mungkin dia berpura-pura. Yang Mulia, Permaisuri, keduanya. Kaisar Putri Duyung segera menatap Qin Batian. Tanpa menunggu pasangan itu berbicara, Qin Batian menganggup dan tersenyum. Ya, saya Qin Batian, dan ini adalah leluhur keluarga Lu, Lu Zheng Yang. Salam, Kaisar Qin. Salam, Tuan Lu. Kaisar Putri Duyung gemetar dan buru-buru berlutut di permukaan laut dan membungkuk. Sang Raja bersayap hitam, Sang Raja bersayap putih, dan para Putri Duyung lainnya turut berlutut. Jangan, jangan, jangan. Kita semua keluarga, mengapa kamu bersikap begitu sopan? Qin Batian buru-buru membantu Kaisar Putri Duyung berdiri dan menatap Raja bersayap hitam dan yang lainnya. Cepat bangun. Masyarakat klan Merfok tidak menyangka kalau tokoh mitos legendaris ini begitu ramah dan mereka pun banyak bersantai. Paman. Qin Fei Yang juga melangkah maju dan membungkuk di bawah isyarat Kaisar dan istrinya. Kaisar Putri Duyung marah ketika melihat Qin Fei Yang. Dia berkata dengan marah, dasar bocah, kalau kamu mau melamar, silakan saja. Kenapa kamu harus membuat keributan besar seperti itu? Aku pikir seseorang akan menyerang klan Putri Duyung. Mereka adalah orang-orang yang ingin datang ke sini. Qin Fei Yang menggaruk kepalanya. Kaisar Putri Duyung memandang Xiaoyuan dan 54 orang lainnya dan bertanya, siapa mereka? Mereka semua bawahan leluhur. Kata Qin Fei Yang. Begitu ya, pantas saja mereka begitu menakutkan. Kaisar Putri Duyung menganggup dan bertanya dengan curiga, kapan kalian kembali? Sehari sebelum kemarin. Kata Qin Fei Yang. Kaisar Putri Duyung terdiam. Kau baru saja kembali kemarin lusa, dan sekarang kau di sini untuk melamarku. Kau terlalu tidak sabaran. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia memandang Qin Batian dan yang lainnya dan berkata, terima kasih atas kerja keras kalian semua. Ayo turun dan mobrol. Oke. Qin Batian menganggup. Kaisar Putri Duyung segera menarik Putri Duyung ke dalam laut dan terbang ke dasar laut. Kalian tetap di luar. Qin Batian menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan memberi instruksi. Kemudian, dia memimpin Qin Fei Yang dan yang lainnya ke kota bawah laut. Benarkah ada kota sebesar itu di dasar laut? Serigala hitam besar dan ketiga bersaudara macan tutul hitam mengamati dasar laut dengan ekspresi terkejut. Apa ini? Masih banyak harta karun di sini. Kata Serigala bermata putih. Harta karun apa? Mata Serigala hitam besar itu tiba-tiba berbinar. Jangan khawatir, aku akan mengajak kalian jalan-jalan nanti. Serigala bermata putih tersenyum sinis. Oke oke oke. Serigala hitam besar dan ketiga bersaudara macan tutul hitam menganggup berulang kali. Pada saat yang sama. Kaisar Putri Duyung memimpin jalan dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Qin, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan dapat melihat wujud aslimu di masa hidupku. Qin Batian tersenyum dan berkata, aku bukan orang hebat, jadi tidak perlu melakukan itu. Jika kamu bukan orang hebat, lalu siapa lagi? Kita bicarakan nanti saja. Jika bukan karenamu, Ras Putri Duyung kita sudah lama punah. Kau bukan hanya Kaisar Pendiri Qin besar, tapi juga dermawan bagi Ras Putri Duyung kita. Kata Kaisar Putri Duyung. Ya. Raja bersayap hitam dan Raja bersayap putih menganggup tanda setuju. Kamu terlalu sopan. Qin Batian tersenyum sedikit. Segera. Sekelompok orang itu memasuki kota bawah laut dan langsung menimbulkan keributan besar. Semua orang menatap Qin Batian dengan mata penuh keheranan dan keterkejutan. Qin si kecil, ayo jalan-jalan. Serigala bermata putih berkata dan melarikan diri bersama sekelompok binatang buas. Jangan main-main. Qin Fei yang buru-buru berteriak. Tidak apa-apa. Biarkan mereka bermain. Tempat ini hanya kecil. Mereka tidak bisa membuat masalah. Kaisar Putri Duyung tersenyum dan memimpin semua orang ke dalam istana. Ia berkata dengan hormat, Kaisar Qin, silakan duduk. Tidak, 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 kaulah tuannya di sini. Bagaimana aku bisa mencuri perhatian? Qin Batian melambaikan tangannya. Apa maksudmu dengan mencuri perhatian? Seluruh Qin besar adalah milikmu, belum lagi laut keputusasaan. Jika kamu begitu sopan, berarti kamu memperlakukan kami seperti orang luar. Kata Kaisar Putri Duyung. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kalau begitu, tidak sopan kalau aku menolaknya. Tentu saja, tentu saja. Kata Kaisar Putri Duyung. Pada akhirnya, semua orang duduk, dan hanya Qin Fei Yang tetap berdiri. Inilah niat pasangan Kaisar tersebut. Lagi pula, mereka datang ke sini untuk melamar. Hanya dengan berdiri mereka bisa menunjukkan ketulusan mereka. Qin Batian menyapu pandangannya kesekeliling sebelum menatap Kaisar Putri Duyung. Ketika kita berada di dunia kuno, Fei Yang dan yang lainnya sudah memberitahuku tentang situasi Ras Putri Duyung. Terima kasih atas kerja kerasmu, dan terima kasih karena selalu melindungi Qin Agung. Kaisar Qin, Anda terlalu sopan. Ini yang harus saya lakukan. Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya. Setelah mengobrol sebentar, Qin Batian tersenyum dan berkata, Kalau begitu, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Kali ini, aku di sini untuk melihat balapan Putri Duyung dan juga untuk kedua anak ini. Qin Fei Yang melirik Qin Fei Yang dan Putri Duyung. Kemudian, dia menatap Kaisar Putri Duyung dan melanjutkan, kedua anak ini telah saling mencintai sejak mereka masih kecil. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah mereka. Mendengar ini, Kaisar Putri Duyung juga melirik Qin Fei Yang dan Putri Duyung. Dia tersenyum dan berkata, Sejujurnya, ketika mereka kembali terakhir kali, aku ingin mereka menyelesaikan masalah ini. Berbicara tentang hal ini, Kaisar Putri Duyung menghela napas lagi dan berkata, Tetapi seperti yang Anda ketahui, orang-orang muda saat ini berbeda dari kita, generasi yang lebih tua. Kita tidak dapat mengendalikan pikiran mereka, jadi kita telah mengulur-ulur waktu. Ya, Qin Batian mengangguk. Lu Qiuyu tersenyum dan berkata, Jadi, kamu tidak akan keberatan. Mengapa saya harus keberatan? Fei Yang adalah anak yang luar biasa. Merupakan keberuntungan bagi Putriku untuk dapat menikahinya. Kita bicarakan nanti saja. Awalnya, Klan Putri Duyung dan Klan Qin Mu memiliki hubungan yang dalam. Persatuan mereka ditakdirkan oleh surga. Lagi pula, dengan sifat pemarah Putriku, apa gunanya aku menolak? Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Putri Duyung dan Qin Fei Yang saling memandang dan tersenyum. Itu berjalan mulus melampaui imajinasi mereka. Qin Batian dan pasangan Kaisar juga sangat gembira. Sejujurnya, saya melihat Fei Yang tumbuh dewasa. Baik dalam hal pribadi maupun cara melakukan sesuatu, dia hebat. Yang paling saya kagumi adalah di orangnya bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Saya yakin anak saya akan bahagia bersamanya. Kaisar Putri Duyung tersenyum. Kalau begitu, mari kita pilih tanggal pernikahan mereka. Kata Qin Batian. Kaisar Putri Duyung berkata, semuanya tergantung pada Anda, yang mulia. Bagaimana saya bisa membuat keputusan? Qin Batian menggelengkan kepalanya dan menatap Kaisar Putri Duyung dan pasangan Kaisar. Ia tersenyum dan berkata, kalian adalah orang tua mereka. Terserah kalian yang memutuskan. Sedangkan aku, aku akan menunggu sampai pesta pernikahan. Kami pasti tidak akan melupakanmu. Lu Kiyuyu tersenyum dan berkata, kalau begitu kalian berdiskusi saja. Aku akan pergi ke Tanah Suci untuk melihatnya. Qin Batian bangkit dan tersenyum. Kaisar Putri Duyung buru-buru berkata, kalau begitu, aku akan memanggil seseorang untuk membawamu ke sana. Tidak perlu. Qin Batian melambaikan tangannya dan tersenyum. Saya cukup familiar dengan tempat ini. Aku akan pergi melihatnya juga. Lu Zheng yang bangkit dan berkata, ayo kita pergi juga. Kata Ling Yunfei. Pada saat itu, semua orang meninggalkan Aula satu demi satu. Raja bersayap hitam dan Raja bersayap putih juga pergi. Segera. Hanya Kaisar Putri Duyung, pasangan Kaisar, Qin Feiyang dan Putri Duyung yang tersisa. Kaisar Putri Duyung menatap Qin Feiyang dan Putri Duyung lalu berkata sambil tersenyum, kalian juga duduk. Qin Feiyang memandang pasangan Kaisar. Mengapa kamu melihat kami? Ayah mertuamu sudah bicara. Beraninya kami tidak mengizinkanmu duduk. Sang Kaisar bercanda. Qin Feiyang menggaruk kepalanya dan menarik Putri Duyung untuk duduk bersama. Benar. Kaisar Putri Duyung tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu. Melihat Qin Feiyang dan Putri Duyung, dia bertanya, mengapa aku tidak melihat leluhur? Leluhur yang disebutkannya tentu saja Kaisar Putri Duyung pertama, Raja Bersayap Hitam, dan Raja Bersayap Putih. Ini. Putri Duyung segera menatap Qin Feiyang. Hati Qin Feiyang tak dapat menahan gemetar. Itu benar. Sejak kami kembali, kami belum melihat mereka. Kalian juga sepertinya tidak menyebutkan mereka. Pasangan Kaisar juga memandang Qin Feiyang dan Lu Zheng Yang dengan curiga. 2.975. Melihat Sang Kaisar dan istrinya juga penasaran, Putri Duyung pun mentransmisikan suaranya, apa yang harus kita lakukan. Qin Feiyang berpikir sejenak, menatap mereka bertiga, dan berkata, mereka masih di dunia kuno. Mengapa mereka masih berada di dunia kuno? Mereka bertiga bingung. Pertempuran baru saja berakhir, jadi mereka perlu mengambil alih situasi dan menjaga ketertiban di dunia kuno. Qin Feiyang tersenyum. Jadi begitu. Mereka bertiga menganggup tanda mengerti. Kau tidak perlu khawatir, sekarang dunia kuno sudah damai, tidak akan ada bahaya. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, tidak ada seorang pun yang dapat melukai mereka. Kata Qin Feiyang. Itu bagus. Kaisar Putri Duyung menganggup dan berkata sambil tersenyum, jika memang begitu, maka tunggulah mereka kembali sebelum kamu menikah. Menunggu mereka kembali. Qin Feiyang dan Putri Duyung tercengang. Ya, kita ini keluarga. Kita harus lengkap, kan? Kaisar Putri Duyung terkekeh. Tidak perlu. Karena sebelum kita pergi, ketiga leluhur tua itu berkata bahwa kita tidak perlu menunggu mereka. Kata Putri Duyung. Mengapa? Kaisar Putri Duyung bingung. Ayah, ayah tidak tahu betapa besarnya dunia kuno. Pertempuran dengan naga hampir memengaruhi seluruh dunia kuno. Butuh setidaknya beberapa ribu tahun untuk benar-benar tenang. Oleh karena itu, ketiga leluhur tua itu akan membutuhkan waktu setidaknya beberapa ribu tahun untuk kembali. Sebenarnya, Feiyang dan aku tidak keberatan menunggu beberapa ribu tahun, tapi kalian. Putri Duyung memandang mereka bertiga. Beberapa ribu tahun. Sang Kaisar tercengang dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Saya ingin punya cucu sekarang. Mertua, kenapa kita tidak menunggu saja? Tentu saja. Kami menghargai pendapat Anda. Jika Anda ingin menunggu, kami akan menunggu. Lu Kiyuyu menatap Kaisar Putri Duyung dan tersenyum. Beberapa ribu tahun. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia bisa menunggu? Dia juga sedang menunggu untuk menggendong cucunya. Putri Duyung berkata, mengapa kita tidak menunggu saja? Toh beberapa ribu tahun akan segera berlalu. Apakah ini akan segera berakhir? Kaisar Putri Duyung menatap Putri Duyung, terdiam. Bagi manusia biasa, ini adalah sesuatu yang telah terjadi dalam puluhan kehidupan. Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Setelah beberapa ribu tahun, aku mungkin sudah mati. Ayah, apa yang kau katakan? Kau pasti akan berumur panjang. Kata Putri Duyung dengan marah. Ya, ya, ya. Kaisar Putri Duyung menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu cepatlah melahirkan seorang anak laki-laki gemuk untuk aku ajak bermain. Apa? Bermain. Kien Feiyang tercengang. Kaisar Putri Duyung terkejut. Ia buru-buru menjelaskan, bukan itu yang ku maksud. Bukan itu yang ku maksud. Yang ku maksud adalah jika aku punya cucu, aku bisa bermain dengannya selagi aku masih punya kekuatan. Kau mengatakannya lagi. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Kaisar Putri Duyung berkata, apa yang salah dengan itu? Saya sudah tua. Kenyataannya, bukan itu yang terjadi. Setelah Kien Feiyang meninggalkan urat kristal dan urat roh di sini, lingkungan kultifasi di sini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Basis kultifasi Kaisar Putri Duyung juga meningkat pesat. Seiring dengan peningkatan dasar kultifasinya, umur hidupnya juga akan diperpanjang tanpa batas. Padahal, itu hanya satu kalimat. Dia ingin punya cucu. Berikutnya, Kien Feiyang dan Putri Duyung juga keluar, meninggalkan mereka bertiga berdiskusi perlahan. Terima kasih. Di jalanan, Kien Feiyang memegang tangan Putri Duyung dan berkata dengan suara rendah. Terima kasih untuk apa? Putri Duyung menatapnya dengan curiga. Terima kasih telah berbohong untukku. Kata Kien Feiyang. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku juga melakukannya untuk ayah dan yang lainnya. Aku tidak ingin mereka khawatir. Kata Putri Duyung. Kien Feiyang tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, Aku harus memberitahu para leluhur dan serigala bermata putih tentang hal ini. Jangan sampai ketahuan. Dalam, Putri Duyung mengangguk. Yang mulia. Yang mulia Feiyang. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak Putri Duyung yang menyambut mereka berdua dengan hangat. Pada siang hari, semua orang juga tinggal di klan Putri Duyung untuk menikmati hidangan lesat. Makanan lesat ini jarang terlihat di luar, tapi di klan Putri Duyung, makanan ini setara dengan lobak dan kubis di luar. Setelah menikmati hidangan lesat, Kaisar dan istrinya bermaksud untuk pergi. Dan mereka sudah menetapkan tanggal pernikahannya. Tiga hari lagi. Dengan kata lain. Dalam tiga hari, Putri Duyung resmi menjadi istri Kien Feiyang. Inilah yang dinantikan Kien Feiyang, dan juga yang dinantikan Putri Duyung. Tentu saja. Orang yang paling bahagia sebenarnya adalah Kinyuan. Karena dia telah menyaksikan Kien Feiyang tumbuh dewasa. Dia selalu memperlakukan Kien Feiyang seperti cucunya sendiri. Sebagai seorang kakek, bagaimana mungkin dia tidak bahagia melihat cucunya menikah dan punya anak. Setelah mengucapkan selamat tinggal, semua orang meninggalkan Laut Keputusasaan. Putri Duyung tinggal di Laut Keputusasaan. Bagaimanapun, ini adalah aturannya. Bagaimana mungkin seorang gadis yang belum menikah selalu tinggal di rumah pria. Ini tidak pantas. Di permukaan laut, Kien Feiyang dan Putri Duyung berdiri berhadapan. Kien Feiyang tersenyum dan berkata, Tunggu aku menikahimu. Dalam. Putri Duyung mengangguk, wajahnya penuh kebahagiaan. Kalau begitu aku pulang dulu. Jangan terlalu merindukanku beberapa hari ini. Kien Feiyang terkekeh. Siapa yang akan merindukanmu? Wajah Putri Duyung memerah. Melihat pipi Putri Duyung yang seperti apel matang, jantung Kien Feiyang langsung melonjak tak terkendali. Kamu sangat cantik. Dia mendekatkan diri pada Putri Duyung, mencium wangi tubuhnya, dan tak kuasa menahan diri untuk menciumnya. Lembah Kupu-Kupu Ketika Kien Feiyang mengucapkan selamat tinggal kepada Putri Duyung dan bergegas ke sini, hanya Ling Yunfei dan si gendut yang tersisa. Yang lainnya telah dilepaskan kembali ke Kien Besar. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Kien Feiyang curiga. Menunggu kamu. Kata Ling Yunfei. Fatso berkata sambil tersenyum licik, Bos, saat kita baru saja meninggalkan laut keputusasaan, aku sempat melirik kalian. Kalian bahkan berciuman. Sudut mulut Kien Feiyang berkedut, dan berkata, Kami terbuka dan jujur. Mengapa kami harus takut kamu melihat? Tentu saja kami tidak takut. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda ingin saya memberikan sedikit pengalaman kepada Anda? Si gendut tertawa sinis. Wajah Kien Feiyang langsung menjadi gelap. Bos, sejujurnya, saya tidak sebaik Anda dalam hal kultifasi, tetapi dalam aspek ini, saya masih sangat berpengalaman. Kata si gendut. Enyah. Kien Feiyang memutar matanya ke arahnya, menatap mereka berdua, dan bertanya, mengapa kalian menungguku di sini? Kami hanya ingin bertanya, apakah sudah waktunya pelatihan Kin Li berakhir? Kata Ling Yunfei. Kin Li. Gumam Kien Feiyang. Tentu saja dia ingat orang ini. Itu adalah salah satu adik laki-lakinya. Saat itu, Kin Li punya niat buruk. Dalam kemarahannya, dia mengusirnya dari ibu kota kekaisaran, meminta Lijian untuk mengirimnya ke sembilan provinsi, dan memerintahkannya untuk tidak kembali ke ibu kota kekaisaran dalam waktu lima tahun. Dimana dia sekarang? Kin Feiyang bertanya. Ling Yunfei berkata, dia olah dalam. Bukankah sudah kukatakan bahwa dia tidak bisa kembali ke ibu kota kekaisaran dalam waktu lima tahun? Sudah lebih dari sepuluh tahun sekarang. Mengapa dia tidak kembali sendiri? Kin Feiyang curiga. Kami juga berbicara dengannya. Dia bilang dia tidak bisa kembali sebelum kamu mendapatkan pengampunanmu. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya. Pengampunanku. Kin Feiyang tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, apakah pengampunanku sepenting itu? Tentu saja. Bagi adik-adikmu, engkau adalah dewa di hati mereka. Kata Ling Yunfei. Kin Feiyang berkata, jadi, dia tidak kembali selama lebih dari sepuluh tahun. Ya, semuanya adalah paman dan bibi yang datang menjemuknya secara langsung. Ling Yunfei mengangguk. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Kin Feiyang bertanya. Kesulitan selama bertahun-tahun telah memainkan peran besar dalam dirinya. Kata Ling Yunfei. Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata, baiklah, pergilah dan bawa dia ke sini. Aku harus memujinya. Tes. Ling Yunfei dan Fatsou tercengang. Saya harus tahu apakah dia sungguh-sungguh bertobat atau berpura-pura. Bagaimanapun, beberapa orang sangat pandai berpura-pura. Kata Kin Feiyang. Lalu bagaimana kau akan memujinya? Keduanya mencurigakan. Kin Feiyang berpikir sejenak dan membisikkan beberapa kata di telinga mereka. Mendengar ini, keduanya sedikit terkejut. Lalu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Kau. Setelah mengatakan itu, dia membuka portal dan pergi. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan kemudian portal mendarat di depan deretan halaman dan diam-diam menunggu Kin Li. Halaman-halaman ini tentu saja merupakan tempat tinggal Yan Nanshan dan yang lainnya. Tapi sekarang. Semua orang ada di Istana Kekaisaran, jadi sekarang tidak ada seorang pun di sini. Lebih dari sepuluh tahun berlalu. Kecuali segala sesuatunya menjadi lebih kuno daripada sebelumnya, tidak banyak perubahan. Waktu berlalu dengan napas. Sekitar beberapa ratus napas. Suara mendesing. Seorang pemuda muncul di langit di atas lembah kupu-kupu, tampak sangat gugup. Dia adalah Kin Li. Namun Ling Yunfei dan Fatso tidak muncul. Setelah bertahun-tahun, temperamen Kin Li benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dulu, yang terlihat padanya hanyalah kesombongan. Tapi sekarang. Itu telah tertahan dan digantikan oleh ketenangan. Kin Feiyang secara alami segera merasakan aura Kin Li dan menatapnya. Dari temperamen yang ditunjukkan Kin Li sekarang, memang ada perubahan besar. Tetapi dia tidak tahu apakah ini sisi yang sebenarnya. Kin Li melirik lembah kupu-kupu, dan sedikit kecurigaan perlahan merayapi ekspresi gugupnya. Di mana dia? Bukankah dia ada di lembah kupu-kupu? Mengapa dia tidak melihatnya? Aku di sini. Kata Kin Feiyang. Hmm. Kin Li segera melihat ke arah suara itu, dan ketika dia melihat Kin Feiyang berdiri di depan halaman, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu adalah jejak ketakutan naluriah. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis, Apakah kau ingin aku, seorang lumpuh, terus menatapmu sambil berbicara? Seorang cacat. Kin Li sedikit tertegun, lalu mendarat di depan Kin Feiyang dengan terkejut, lalu mengamati Kin Feiyang. Di mana Ling Yunfei dan si gendut? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Kin Li berkata, mereka harus pergi ke kota sapi besi untuk sesuatu, dan berkata mereka hanya akan kembali pada malam hari. Kin Feiyang menganggup dan berkata, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Tidak buruk. Kin Li menganggup dan mengerutkan kening, bagaimana dengan kultifasimu? Tahun-tahun ini dalam pertempuran di dunia kuno, meskipun pada akhirnya aku menang, karena luka-luka yang serius, aku kehilangan semua kultifasiku, dan bahkan jiwaku pun rusak. Kin Feiyang tersenyum tipis. Kehilangan semua kultifasiku. Tatapan mata Kin Li sedikit bergetar. Apa? Melihatku sekarang, apakah kau ingin membunuhku untuk menghapus rasa malumu? Kin Feiyang tersenyum tipis. Saya. Kin Li tampak sedikit bingung. Sejujurnya, pada saat ini, dia sempat berpikir seperti itu. Namun, melihat Kin Feiyang saat ini, dia tidak bisa tidak mengagumi dan bersimpati padanya. 2.976 Kin Feiyang berkata, jika kau benar-benar ingin bergerak, manfaatkanlah kenyataan bahwa tidak ada orang lain di sekitar dan lakukanlah dengan cepat. Hati Kin Li terasa kacau, dia mengerutkan kening, apakah kamu tidak takut mati? Kin Feiyang tertawa, sekarang alam kuno dan Kin besar telah damai, tidak masalah jika aku mati. Tidak masalah. Kin Li bergumam, dan bertanya, mungkinkah di dalam hatimu, hanya ada orang-orang biasa di dunia. Kin Feiyang berkata, saya tidak sehebat itu, saya hanya tidak ingin melihat rakyat jelata menderita. Kin Li menundukkan kepalanya dan tetap diam. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan tiba di depan Kin Feiyang, tatapannya menjadi sangat tajam. Ekspresi Kin Feiyang tetap acuh-ta'acuh sejak awal. Namun segera setelahnya, Kin Li benar-benar berlutut di depan Kin Feiyang sambil menjatuhkan diri, dan berkata, kakak, aku menghormatimu. Kamu adalah seorang pria, dan kamu akan selalu menjadi kakak laki-lakiku. Kin Feiyang sedikit terkejut, sungguh tidak terduga. Kemudian, Kin Li berdiri dan memulurkan tangan untuk mendukung Kin Feiyang. Tatapan matanya menjadi lembut, dan dia tersenyum, kakak, ayo pulang. Dulu, kamu melindungi kami, tetapi sekarang, biarkan kami melindungimu. Mendengar kata-kata ini, Kin Feiyang langsung merasa senang. Setelah lebih dari 10 tahun ditempa, adik lelaki ini akhirnya berubah total. Ha ha, itu juga terjadi pada saat ini. Diiringi tawa keras, Fatso dan Ling Yun Feiyang muncul entah dari mana. Kalian. Kin Li menatap mereka berdua dengan heran. Si gendut menggoda, kau masih melindunginya, nak. Apakah kau benar-benar mengira kakakmu itu cacat? Kin Li tertegun, lalu segera menoleh, menatap Kin Feiyang dengan heran. Kin Feiyang tersenyum tipis, lalu mengeluarkan pil laut roh tingkat dewa dan menelannya. Apa yang sedang terjadi? Kin Li bingung. Kakakmu sedang mengujimu. Untuk melihat apakah anda telah mengubah cara anda sepenuhnya. Dan jelas, penampilanmu telah memuaskannya. Kata Ling Yun Feiyang. Menguji aku. Kin Li menatap kosong ke arah mereka bertiga. Kin Feiyang berkata dengan nada meminta maaf, ini salahku. Aku sudah terbiasa berkelahi dan bersekongkol satu sama lain. Aku bahkan tidak mempercayai saudaraku sendiri. Kin Li akhirnya pulih dan berkata sambil tersenyum kecut, Kakak, rencanamu sungguh licik. Jika aku tidak menipumu, bagaimana aku bisa tahu apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Ling Yun Feiyang terkekeh dan berkata, bagus sekali sekarang. Kalian bersaudara akhirnya bersatu kembali. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Ia menatap Kin Li dan tersenyum, aku sangat senang kau telah membuka lembaran baru. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku akan mengirimmu ke dunia kura-kura hitam sekarang. Dunia penyu hitam. Mata Kin Li tiba-tiba berbinar. Meskipun dia berada di keadaan spiritual, dia tahu tentang Kin Hautian, Kin Yun, Lu Xiao Fei, dan Situ Feiyang. Karena dia telah memasuki dunia kura-kura hitam, maka kultifasinya menjadi begitu kuat. Karena itu, dia sudah lama ingin memasuki dunia kura-kura hitam. Bekerja keras. Masa depan Kin besar bergantung pada kalian semua. Kin Feiyang tersenyum sedikit. Tergantung pada kita. Kin Li sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, kamu tidak kembali. Aku. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak menjelaskan dan mengirim Kin Li ke dunia kura-kura hitam. Si gendut bertanya, Bos, jika Kin Li benar-benar menyerangmu sebelumnya, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Kin Feiyang tersenyum tipis dan memasuki ruang batu bawah tanah. Dia membuka altar teleportasi dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Si gendut merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Ling Yun Fei dan berkata, Aku khawatir aku benar-benar akan membunuhnya. Apakah kamu masih perlu bertanya? Ling Yun Fei memutar matanya ke arahnya. Dalam sekejap, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, Kin Feiyang cukup santai, tetapi hari-hari lainnya sangat sibuk. Terutama pasangan kaisar. Sebagai orang tua, mereka tentu ingin menghadiri langsung pesta pernikahan anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam tiga hari ini mereka sibuk. Lebih-lebih lagi, berita tentang kepulangan dan pernikahan Kin Feiyang juga telah menyebar. Tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran yang tidak mengetahuinya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, perbuatan Kin Feiyang masih tetap diwariskan ke dunia. Karena itu, semua orang masih menghormati Kin Feiyang seperti sebelumnya. Di mata mereka, Kin Feiyang masih merupakan penjaga Kin besar. Walinya akan menikah, kalau begitu, apapun yang terjadi, kita harus pergi dan memberi selamat padanya. Itu benar. Kudengar pernikahan mereka diadakan di alun-alun pusat distrik pertama. Ayo kita pergi bersama. Petik 2.2 Untuk sementara waktu, banyak sekali orang bergegas menuju distrik pertama. Dalam waktu kurang dari setengah hari, distrik pertama dipenuhi orang. Pernikahan itu memang dilangsungkan di alun-alun. Karena Kin Feiyang pernah berkata bahwa dia ingin mengadakan pernikahan besar untuk Putri Duyung. Pagi hari. Sebelum fajar. Atas desakan pasangan kaisar, Kin Feiyang bangun dari tempat tidur. Lu Kiuyu membawa satu set jubah pernikahan merah dan secara pribadi memakaikannya pada Kin Feiyang. Lumayan, anakku memang tampan. Melihat anak di depannya, wajah Lu Kiuyu dipenuhi senyum bangga. Kin Feiyang menggaruk kepalanya karena malu. Bos, kami semua siap berangkat. Di luar, suara fatso juga terdengar. Prosesi pernikahan ini masih dipimpin oleh 54 jenderal ilahi. Tentu saja. Tentu saja akan ada banyak binatang buas seperti serigala bermata putih. Lebih-lebih lagi, serigala bermata putih dan kirin darah juga berkorban dan bersedia menjadi tunggangan Kin Feiyang dan Putri Duyung. Semua orang menuju ke laut keputusasaan dengan cara yang agung. Adapun pasangan kaisar, kaisar Hong, Kin Batian, kaisar Chen, dan yang lainnya, mereka secara alami langsung pergi ke alun-alun pusat. Pada saat yang sama, kota bawah laut di laut keputusasaan juga penuh dengan perayaan. Di dalam istana, Putri Duyung mengenakan gaun merah dengan motif burung phoenix yang disulam di atasnya. Ia tampak anggun dan mewah. Putriku, kamu akan menikah. Jaga dirimu baik-baik di masa depan. Ingatlah untuk kembali dan menemui lelaki tua ini lebih sering. Melihat putrinya di depannya, kaisar Putri Duyung merasa senang sekaligus sedih. Ayah, laut keputusasaan tidak jauh dari ibu kota kekaisaran. Jika aku ingin kembali, aku bisa kembali kapan saja. Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi kapan saja. Apakah perlu ada perpisahan hidup dan mati seperti itu? Putri Duyung tidak berdaya. Tentu saja aku tahu, tapi hatiku sedih. Katamu, tidak mudah bagiku membesarkanmu, tetapi pada akhirnya, bocah Kinfei yang itu memanfaatkanmu. Biar ku beritahu, kalau Kinfei yang berani menindasmu di masa depan, kembalilah dan beritahu aku. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Kata kaisar Putri Duyung. Oke. Putri Duyung mengangguk. Kamu masih mobrol. Prosesi pernikahan sudah tiba. Raja bersayap hitam dan Raja bersayap putih berlari masuk dan menatap ayah dan anak itu tanpa berkata apa-apa. Keduanya pun berpakaian sangat meriah. Begitu cepat. Kaisar Putri Duyung tercengang. Raja bersayap hitam mendesak, ya, mereka semua terbang menuju kota bawah laut. Cepatlah. Baiklah, baiklah. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Ada mahkota burung Phoenix yang cantik di meja di sebelahnya. Kaisar Putri Duyung mengambil mahkota Phoenix dan secara pribadi mengenakannya pada Putri Duyung. Ia tersenyum dan berkata, putriku benar-benar bersinar hari ini. Sang Putri Duyung tersipu dan berbalik untuk melihat keluar. Raja bersayap hitam menggoda, yang mulia, betapa tidak sabarnya Anda. Paman, bahkan kamu mengolok-olokku. Sang Putri Duyung tersipu. Haha. Raja bersayap hitam dan Raja bersayap putih saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Mereka di sini, mereka di sini. Seekor Putri Duyung berlari masuk dan berteriak. Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya segera menunggu dengan hikmat. Segera. Ditemani aura dahsyat, sekumpulan manusia dan binatang buas mendarat di luar gerbang istana dengan cara yang dahsyat. Pemimpinnya adalah White Eye Wolf dan Blood Kirin. Saat ini, tubuh mereka lebih dari 10 meter panjangnya dan megah. Kinfei yang berdiri di punggung serigala bermata putih. Serigala bermata putih berpikir, Kinzi kecil, aku saudara yang baik, bukan. Aku akan menjadi tungganganmu. Bagus sekali, bagus sekali. Kinfei yang tersenyum dan melompat turun. Dia melangkah ke dalam istana bersama 54 jendral dewa. Kamu di sini. Putri Duyung itu tersenyum tipis. Ya. Kinfei yang mengangguk dan menatap Putri Duyung. Dia tersenyum dan berkata, Kamu sangat cantik. Sang Putri Duyung tersipu lagi. Ehem. Kaisar Putri Duyung duduk di kursi di sebelah mereka dan terbatuk. Huo Lian mengikuti di samping Kinfei yang dan mengingatkannya dengan suara pelan, Kakak Kin, jangan ngobrol lagi. Cepat dan sambut ayah mertuamu. Oke oke oke. Kinfei yang mengangguk dan bergegas kehadapan Kaisar Putri Duyung. Ia berlutut di tanah dan berkata, Putramu, Kinfei yang, memberi salam kepada ayah mertua. Kau berubah pikiran secepat itu. Betapa tidak sabarnya kamu. Kata Kaisar Putri Duyung dengan wajah serius. Dengan baik. Kinfei yang tergagap. Ayah. Putri Duyung menatap Kaisar Putri Duyung dengan tidak senang. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan mendesah. Gadis dewasa tidak bisa dikurung di rumah. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Bangun. Kinfei yang tersenyum malu dan segera bangkit. Kaisar Putri Duyung berdiri dan meraih tangan Putri Duyung. Ia kemudian meletakkannya di tangan Kinfei yang dan tersenyum. Fei yang, aku akan menitipkan putriku padamu. Perlakukan dia dengan baik di masa depan. Jangan khawatir. Dia hidupku. Kinfei yang mengangguk. Bagus, bagus, bagus. Kaisar Putri Duyung mengangguk gembira dan berkata, kalau begitu, kau boleh pergi. Terima kasih, ayah. Putri Duyung dan Kinfei yang berdiri bersama dan membungkuh di hadapan Kaisar Putri Duyung. Pergi-pergi. Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya dan menoleh. Matanya basah. Teratai api berkata, ayo pergi. Kinfei yang mengangguk dan menarik Putri Duyung yang juga menangis keluar dari istana. Serigala bermata putih dan blut kirin segera berbaring di tanah. Keduanya naik ke punggung serigala bermata putih dan blut kirin. Kaisar Putri Duyung akhirnya menoleh dan menatap keduanya. Ia tersenyum dan berkata, saling mencintai selamanya. Ya. Keduanya mengangguk. Ayo pergi. Serigala bermata putih meraung dan iring-iringan pernikahan terbang ke langit di atas laut. Mereka sudah menikah. Keinginan mereka akhirnya menjadi kenyataan. Kaisar Putri Duyung menyaksikan proses itu pergi dan menyeka air matanya. Ya. Raja sayap hitam dan Raja sayap putih mengangguk. Teratai api, yang berdiri di pintu, menoleh ke arah mereka bertiga dan berkata, mengapa kalian bertiga tidak ikut dengan kami. Saya tidak pergi. Masyarakat kita juga merayakannya. Jika kita semua pergi, siapa yang akan menemani mereka? Kaisar Putri Duyung tertawa. Baiklah kalau begitu. Setelah selesai, aku akan meminta Kindage untuk menjemputmu. Kata Teratai Api. Oke. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Teratai api tersenyum dan melangkah maju. Ia muncul di langit di atas laut sebelum yang lain. Ia melambaikan tangannya dan pintu waktu terbuka. 2977. Distrik pertama, Alun-Alun Pusat. Pada saat ini, seluruh Alun-Alun itu bersih, dan ada karpet merah yang lebarnya beberapa meter di tengahnya. Tepat di depan. Kaisar dan istrinya duduk di kursi utama. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tua Kin Feiyang, dan orang terpenting dalam pernikahan ini selain Kin Feiyang dan Putri Duyung. Oleh karena itu, bahkan orang seperti Kin Batian tidak dapat mencuri perhatian mereka. Kin Batian, Kaisar Hong, Kaisar Chen, Kin Yuan, Lu Zheng Yang, beberapa kakek, tetua Kin, dan Ye Zhong, generasi yang lebih tua duduk di kedua sisi. Orang-orang seperti Li Jian, Zhao Tai Lai, dan Liu Zi duduk di baris kedua di belakang. Dan generasi muda seperti Kin Yun duduk di baris ketiga. Setelah tiga hari berkultivasi di alam kura-kura hitam, Kin Li juga telah menembus ke tingkat dewa. Sekarang, ia juga mengenakan pakaian pesta, duduk bersama Kin Yun dan yang lainnya. Setiap orang memiliki meja teh di samping mereka, dengan buah-buahan berkilau, cangkir teh, dan sebagainya. Semua orang mengobrol dan tertawa. Di sekitar Alun-Alun, juga ada lautan manusia. Semua orang berbisik-bisik dan menantikannya. Aku bahkan tidak menyangka Kaisar Kin akan muncul. Kupikir dia sudah jatuh. Ya, orang yang menghilang selama ribuan tahun dan hampir terlupakan tiba-tiba muncul. Sungguh memejutkan. Kepala Kasim menatap langit, menundukkan kepalanya, dan berbisik di telinga Kaisar, yang mulia, waktunya telah tiba. Sekarang giliran Anda untuk berbicara. Sang Kaisar mengangguk sambil tersenyum, lalu berdiri. Langsung, baik masyarakat yang ada di dalam maupun di luar Alun-Alun, semuanya terdiam. Sang Kaisar menangkupkan kedua tangannya dan berkata, pertama-tama, terima kasih atas cintamu kepada klancin. Senyum muncul di wajah semua orang. Putraku, Kin Fei Yang, aku yakin semua orang di sini mengenalnya. Dia tidak hanya menyelamatkan Kin besar, tetapi dia juga menyelamatkan benua yang terlupakan. Suatu ketika, dia mengorbankan dirinya untuk menghidupkan kembali semua makhluk hidup di sembilan benua. Semua orang menganggapnya sebagai wali mereka, menghormatinya, dan memujanya. Namun di mataku, dia akan selalu menjadi anakku. Jadi saat ini, saya sangat bahagia. Karena inilah yang aku dan Permaisuri tunggu-tunggu. Kami hanya ingin dia memiliki keluarga dan istri yang baik untuk menemaninya dan merawatnya. Hari ini, kami akhirnya mencapai langkah ini. Kami akhirnya memenuhi salah satu keinginan kami. Kaisar tersenyum. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Wajah semua orang penuh dengan senyuman. Keinginanku yang kedua. Kin besar telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, dan meskipun kita telah melalui badai yang tak terhitung jumlahnya, tidak satu pun dari badai itu yang memengaruhi nasib kin besar. Kami percaya bahwa di masa depan, kin besar akan menjadi semakin makmur. Setiap warga kin besar akan dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan damai di masa depan. Kata Di Wang. Saya akan. Kerumunan bersorak. Kaisar tersenyum dan berkata, untuk permintaan ketiga, saya berharap kedua anak ini akan saling membantu di masa depan dan saling mencintai selama sisa hidup mereka. Jika mereka dapat segera melahirkan cucu perempuan atau cucu laki-laki, itu akan menjadi yang terbaik. Haha. Semua orang tertawa. Apakah ini lucu? Itu tidak lucu. Meskipun aku adalah kaisar kin besar dan tampak tidak mudah didekati, sebenarnya aku hanyalah orang biasa. Jadi, seperti kalian semua, saya berharap bisa segera punya cucu dan menikmati sisa hidup saya. Sang kaisar terkekeh. Di luar arena, seseorang tertawa dan berkata, yang mulia, Anda seharusnya lebih mendesak mereka. Sekarang samannya sudah berbeda. Kalau anak muda saja tidak mau, buat apa kita dorong-dorong. Jadi, mari kita serahkan saja pada takdir. Kaisar melambaikan tangannya. Semua orang memandang kaisar di arena. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa negeri kin besar akan terlihat begitu ramah. Selama ini, di mata dunia, kaisar mewakili otoritas tertinggi. Dia berwibawa, dingin, dan tidak tersenyum. Tetapi sekarang, di hadapan banyak orang, ia berbicara dan tertawa tanpa berpura-pura. Merupakan suatu berkah bagi kin besar untuk memiliki kaisar seperti dia. Dentang. Sang kaisar hendak berbicara lagi, tetapi pada saat itu, suara yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar di langit. Kaisar mendongat dan tersenyum. Ia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak akan banyak bicara, jangan sampai semua orang menganggapku bertele-tele. Sekarang, mari kita undang dua pendatang baru itu ke arena. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menatap gerbang ruang waktu di langit. Mengaum. Mengaum. Dengan lolongan serigala dan auman kilin, serigala bermata putih dan kilin darah jatuh ke tangan Qin Fei Yang dan Putri Duyung, lalu berjalan keluar dari gerbang ruang waktu berdampingan. Lihat. Itulah Dewa Pelindung. Naik kilin, ini benar-benar masalah besar. Apa kau bercanda? Kau tidak tahu siapa tuannya hari ini. Menghadapi Dewa Pelindung, bukankah ini mudah? Semua orang tertawa. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga lainnya terdengar, dan naga emas cakar lima menampakkan wujud aslinya dan terbang ke langit. Lihat, itu naga ilahi. Pada saat itu, semua orang terkejut. Naga emas bercakar lima memiliki panjang puluhan ribu kaki. Ia berputar di atas kota kekaisaran dan menari-nari di langit. Cahaya ilahi memercik ke bawah, menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Naga emas bercakar lima. Ini adalah simbol keluarga kerajaan. Dan ini bukan ilusi, ini naga emas cakar lima yang nyata. Astaga! Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat naga ilahi yang sesungguhnya. Naga emas cakar lima telah muncul, dan kekaisaran kin besar akan makmur. Semua orang bersorak saat mereka bermandikan cahaya ilahi. Mereka yang terluka pun segera disembuhkan. Mereka yang tidak mampu berkultivasi terlahir kembali dan melangkah ke jalur kultivasi. Pemandangan yang penuh berkah ini menyebabkan seluruh kota kekaisaran menjadi gempar. Orang ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap serigala bermata putih dan berkata, Ayo pergi! Ledakan! Serigala bermata putih dan kirin darah saling memandang dan mendarat di alun-alun. 54 jenderal ilahi mendarat dan berdiri di tepi alun-alun. Meskipun mereka menahan energi mereka, orang-orang di luar alun-alun masih bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Qin Fei yang melompat dari punggung serigala bermata putih. Dia mengangkat lengannya dan meraih Putri Duyung. Blut kirin tergeletak di tanah. Putri Duyung mengulurkan tangan dan meraih tangan Qin Fei yang. Kemudian, dia berjalan turun dari punggung blut kirin. Teratai api menatap Qin Fei yang dan kirin darah. Dia menunjuk pasangan raja dan tersenyum. Ayo pergi! Keduanya saling memandang dan berpegangan tangan. Mereka berjalan di karpet merah menuju pasangan raja. Sang raja telah kembali ke tempat duduknya. Ia dan Lu Kyuyu saling berpandangan, lalu dengan gembira menyaksikan Qin Fei yang dan blut kirin mendekat. Naga emas bercakar lima terbang di langit. Cahaya ilahi bersinar, membuat seluruh kota kekaisaran tampak indah. Akhirnya, Qin Fei yang dan blut kirin mendekati pasangan raja. Ling Yun Fei dan yang lainnya, serta serigala bermata putih dan binatang buas lainnya, berdiri di belakang mereka. Mereka semua tersenyum. Feng Ling Er tersenyum dan berkata, akhirnya, mereka menikah. Ya, itu tidak mudah. Ren Wu Shuang mengangguk. Mereka juga ada dalam iring-iringan pengantin. Ling Yun Fei terkejut. Ia menoleh untuk melihat kedua wanita itu dan berkata dengan nada meremehkan, kalian belum tenang. Apa hak kalian untuk membicarakannya? Diam. Mereka berdua langsung melotot ke arahnya. Bersikaplah garang. Jika kamu terus bersikap garang, kamu akan menjadi wanita sisa cepat atau lambat. Ling Yun Fei cemberut. Ayah, Ibu. Lurus ke depan. Qin Fei yang menatap pasangan raja. Bagus, bagus, bagus. Sekarang kamu sudah menikah, kamu harus lebih bertanggung jawab di masa depan. Lu Kyuyu tersenyum. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Pada saat ini, di bawah komando kepala Kasim, dua orang pembantu datang sambil membawa cangkir teh. Kepala Kasim memandang Qin Fei yang dan berkata, Yang mulia, sudah waktunya untuk mengadakan upacara. Anda bisa mengaturnya. Qin Fei yang tersenyum. Oke. Kepala Kasim mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Sekarang mari kita undang kedua pengantin baru itu untuk menghadapi orang-orang di dunia. Qin Fei yang dan putri Duyung berbalik dan melihat kerumunan di luar. Pertama-tama, tundukkan kepala kepada seluruh orang di dunia. Kepala Kasim berteriak. Keduanya membungkuk dan memberi hormat kepada orang-orang di luar. Ling Yun Fei bertanya dengan curiga, mengapa itu merupakan penghormatan kepada semua orang di dunia? Bukankah seharusnya itu merupakan sebuah penghormatan kepada langit dan bumi? Kamu tidak tahu. Qin Shi kecil tidak pernah tunduk pada langit dan bumi, jadi dia mengubahnya menjadi semua orang di dunia. Serigala bermata putih menyampaikan pesannya. Jadi begitu. Ling Yun Fei mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun tentang membungkuk kepada seluruh orang di dunia. Kepala Kasim tersenyum dan berteriak lagi, penghormatan kedua untuk orang tua yang membesarkanmu. Qin Fei yang dan putri Duyung berbalik lagi, berlutut di tanah, dan bersujud kepada pasangan raja. Bagus, bagus, bagus. Pasangan raja sangat gembira. Sujud ketiga kepada para tetua dan sanak saudara. Kata Kepala Kasim lagi. Qin Fei yang dan pasangan raja saling berpandangan, lalu membungkuk kepada Qin Batian, Lu Zheng Yang, Yezong, Qin Yuan, dan yang lainnya. Qin Batian dan yang lainnya juga tersenyum. Kepala Kasim berhenti sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, selanjutnya, pasangan itu akan saling memberi hormat. Keduanya berbalik, saling memandang, dan membungkuk satu sama lain pada saat yang sama. Setelah Qin Fei yang dan pasangan raja saling membungkuk, Kepala Kasim berkata dengan santai, ayo kita kirim mereka ke kamar pengantin. Kamar pengantin. Semua orang tercengang. Ehem. Kepala Kasim terbatuk dan menatap semua orang dengan canggung. Maaf, saya agak bingung dengan perubahan ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Kepala Kasim tersenyum meminta maaf dan berkata dengan wajah serius, kedua pengantin baru, sajikan tehnya. Kedua pelayan itu segera mengambil cangkir teh dan berjalan ke arah Qin Fei yang dan pasangan raja. Qin Fei yang mengambil dua cangkir teh dan berkata kepada pasangan raja sambil tersenyum, ayah, ibu, silakan minum teh. Baiklah, baiklah. Pasangan itu mengambil cangkir teh, menyesapnya, lalu menyingkirkannya. Putri Duyung pun mengambil dua cangkir teh dan dengan hormat menyerahkannya kepada pasangan itu, sambil berkata, ayah, ibu, silakan minum teh. Oke. Keduanya tersenyum gembira, mengambil cangkir teh, dan menyeruputnya lagi. Kepala Kasim berkata, mari kita bersulang untuk para tetua di sini. Qin Fei yang dan pasangan raja bangkit dan berjalan ke arah Qin Yuan terlebih dahulu. Secara logika, Qin Yuan adalah junior dari Qin Batian dan yang lainnya, jadi bukan gilirannya menjadi yang pertama. Namun tidak ada seorang pun yang berkeberatan dengan hal ini. Karena mereka semua tahu hubungan antara Qin Fei yang dan Qin Yuan. Yang kedua adalah Qin Batian dan Tan Tai Li. Berikutnya adalah Lu Zheng Yang, diikuti oleh Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan lainnya. Upacaranya sudah selesai. Setelah teh dihidangkan, kepala Kasim berkata sambil tersenyum, sekarang kita bisa mengirim mereka ke kamar pengantin. Jangan, mengapa kita pergi ke kamar pengantin secepat ini? Ayo bermain sedikit lagi. Si gendut tiba-tiba berkata, Hah! Semua orang memandang si gendut dengan heran. Benar sekali, ini hari yang sangat baik, sungguh membuang-buang waktu. Ling Yun Fei berkata sambil menyeringai, Apa yang kamu inginkan? Aku peringatkan kau, jangan main-main. Qin Fei yang menatap mereka berdua dengan waspada. Kami tidak main-main, kami hanya main-main. Serigala bermata putih tersenyum licik. Ya, tidak seru kalau kita tidak main-main. Macan tutul emas mengangguk. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya ke orang-orang ini dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ini sudah direncanakan sejak awal. Lihatlah anak-anak muda ini. Mendesah. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang mereka. Qin tua menggelengkan kepalanya. Qin Batian tersenyum tipis dan berkata, Asalkan tidak vulgar, tidak apa-apa, yang penting mereka senang. Sepertinya kita datang di waktu yang tepat. Tepat ketika Ling Yun Fei dan yang lainnya, Serigala bermata putih dan binatang buas lainnya hendak bergerak, tiba-tiba, ledakan tawa terdengar di langit. 2978. Hem. Mendengar suara ini, semua orang sedikit terkejut dan mendongat dengan curiga. Itu karena suara itu sangat tidak dikenalnya. Seketika, di atas alun-alun, dua sosok muncul entah dari mana. Mereka adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Lelaki tua itu tingginya 1,8 meter dan mengenakan pakaian putih. Ia memegang pengocok ekor kuda di tangannya dan tampak seperti orang bijak. Orang lainnya adalah seorang pria muda. Tingginya juga 1,8 meter dan mengenakan jubah ungu. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan penampilan yang berwibawa. Dia memancarkan aura yang luar biasa. Suara mendesing. Tepat saat kedua orang itu muncul, Qin Batian, Ye Zhong, dan yang lainnya tiba-tiba berdiri dan menatap lelaki tua dan pemuda itu dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Pada saat yang sama, pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Kultivasi pemuda itu sebenarnya telah mencapai tahap awal alam abadi. Aura lelaki tua berjubah putih itu bahkan lebih tak terduga. Bahkan dia tidak bisa melihatnya. Kaisar bertanya dengan ragu, Fei Yang, apakah mereka temanmu? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Awalnya dia mengira mereka mungkin berasal dari Qin besar atau benua yang terlupakan, tetapi setelah melihat kultivasi pemuda itu, dia menyadari bahwa asal-usul kedua orang ini tidak sederhana. Qin besar dan benua yang terlupakan tidak memiliki ahli seperti itu sama sekali. Mereka tidak. Sang Kaisar sedikit terkejut. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Meskipun Qin besar tidak memiliki ahli alam abadi, ada banyak di dunia kuno. Bahkan ada beberapa ahli tersembunyi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mungkinkah kedua orang ini adalah pakar dunia kuno? Fei Yang, Mereka bukan dari dunia kuno. Suara Yezong tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Apa? Tatapan mata Qin Fei Yang bergetar. Mereka bukan dari dunia kuno. Memang tidak. Pada dasarnya saya mengenal semua pakar dunia kuno. Tidak ada dua orang seperti itu. Lagi pula, lelaki tua itu memiliki kultivasi setengah langkah alam berdaulat. Qin Batian berpikir. Alam kedaulatan setengah langkah. Tatapan mata Qin Fei Yang bergetar. Itu benar. Auranya bahkan lebih kuat dari Dragon Soverein. Dia pasti telah melampaui alam abadi dan melangkah ke alam penguasa setengah langkah. Kata Qin Batian. Penguasa setengah langkah. Qin Fei Yang tidak dapat mempercayainya. Bahkan di seluruh alam kuno, tidak ada penguasa setengah langkah. Siapakah mereka? Pemuda berpakaian umu itu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, kami sudah jauh-jauh datang ke sini, tidakkah kalian berencana untuk mengundang kami ke pesta pernikahan kalian? Dia tampak sangat ramah dan tidak tampak mempunyai niat jahat. Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, semua orang yang datang adalah tamu. Selama kalian berdua tidak menganggapnya buruk, tidak apa-apa. Pemuda berpakaian umu itu melirik ke alun-alun dan menggelengkan kepalanya. Memang agak umuh. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Beberapa saat yang lalu, mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya niat jahat, tetapi pada saat berikutnya, topik pembicaraan telah berubah, menjadi tajam dan tidak baik. Apa sebenarnya yang kedua orang ini coba lakukan? Lupakan pesta pernikahan. Pemuda berpakaian umu itu menggelengkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Apakah kamu Qin Fei Yang? Itu aku. Qin Fei Yang menganggup. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar tahu namanya. Kamu sudah menjadi pengantin pria. Lumayan, lumayan. Pemuda berpakaian umu itu terkekeh. Pria tua berambut putih itu berdiri di samping pria muda berpakaian umu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Suara mendesing. Naga emas cakar lima menyusut dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya ada yang salah. Hem. Qin Fei Yang menjawab dengan nada diam-diam. Ia menata pemuda berpakaian umu itu dengan tenang dan bertanya sambil tersenyum. Saudaraku, bolehkah aku bertanya apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak. Pemuda berpakaian umu itu menggelengkan kepalanya. Lalu, bagaimana kamu mengenalku? Qin Fei Yang bingung. Bertarung melawan senjata ilahi berdaulat dan memimpin istana pembunuh naga untuk menghancurkan klan naga. Sulit bagi saya untuk tidak mengetahui perbuatan yang mengejutkan seperti itu. Pemuda berpakaian umu itu tersenyum. Kamu bahkan tahu hal-hal ini. Hati Qin Fei Yang bergetar. Dia bertanya dengan ragu, apakah kalian berdua dari alam kuno? Jika mereka bukan dari alam kuno, bagaimana mereka bisa tahu hal-hal ini? Namun apakah ada penguasa setengah langkah di alam kuno? Tidak. Pemuda berpakaian umu itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, bolehkah aku bertanya dari mana kalian berdua berasal? Pemuda berpakaian umu itu mengangkat sudut mulutnya dan mengucapkan kata demi kata, tingkat keempat situs suci. Apa? Tingkat keempat. Ekspresi Qin Fei Yang berubah tiba-tiba. Yezong, Qin Batian, dan yang lainnya juga sama. Serigala bermata putih, naga emas bercakar lima, dan binatang buas lainnya juga menatap mereka berdua dengan kaget. Mereka sebenarnya berasal dari tingkat keempat situs dewa. Ini sungguh tidak terduga. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutan di hatinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, jadi, itu adalah para senior dari tingkat keempat. Orang tua. Pemuda berpakaian umu itu tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani menjadi senior. Qin Fei Yang bertanya, kalau begitu, bolehkah aku bertanya mengapa kalian berdua datang ke Kekaisaran Qin Besar? Saya jelas tidak tertarik dengan tempat kecil seperti ini yang bisa dihancurkan dengan sekali tamparan. Aku di sini untukmu. Kata pemuda berpakaian umu itu. Untukku. Qin Fei Yang curiga. Ya. Pemuda berpakaian umu itu menganggup tetapi tidak menjelaskan. Pandangannya beralih dan jatuh pada putri duyung. Dia berkata sambil tersenyum, pengantinnya sangat cantik. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sayang sekali. Pemuda berpakaian umu itu menggelengkan kepalanya lagi. Hmm. Qin Fei Yang bingung. Sayang sekali kamu tidak beruntung bisa menikmati pengantin secantik itu. Pemuda berpakaian umu itu terkekeh. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi gelap. Sekarang dia sudah bisa menyimpulkan bahwa mereka berdua ada di sini untuk menimbulkan masalah. Qin Fei Yang membuat keputusan cepat dan melindungi putri duyung di belakangnya. Naga emas cakar lima, Qin Batian, dan yang lainnya juga menjadi waspada. Suasana di tempat kejadian juga menjadi bermartabat. Melihat ekspresi Qin Fei Yang dan yang lainnya, Kaisar dan yang lainnya sudah menduga bahwa mereka berdua tidak datang ke sini dengan niat baik. Pemuda berpakaian umu itu melirik ke arah sekelompok orang dan akhirnya menatap putri duyung. Dia tersenyum tipis dan berkata, Hai tua, aku suka pengantin ini. Dipahami. Langsung. Pria tua berambut putih yang berdiri di sampingnya mengangguk, dan kekuatan suci yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar. Wajah Qin Batian tiba-tiba berubah, dan dia meraung, Fei Yang, bawa dia pergi. Pergi. Pemuda berpakaian umu itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kekaisaran Qin besar sangat kecil, kemana kita bisa pergi? Atau ke dunia penyuh hitam? Apa? Kau bahkan tahu tentang dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Pemuda berpakaian umu itu tersenyum dan berkata, Hai tua, jangan sakiti pengantin wanita. Oke. Pria tua berambut putih itu mengangguk, dan auranya melonjak keluar. Dalam sekejap, semua orang terpenjara. Hanya putri Duyung yang tidak. Seiring dengan tekanan itu, dia naik ke udara dan terbang tak terkendali ke arah keduanya. Fei Yang. Putri Duyung berteriak, wajah cantiknya pucat. Meskipun dia sekarang berada dalam tahap setengah tak terkalahkan, lelaki tua berambut putih itu berada dalam tahap setengah penguasa. Bagaimana dia bisa melawan kekuatan penguasa setengah langkah? Ketidakberdayaan dan keputus asaan melanda dirinya. Kau sedang mencari kematian. Ekspresi Qin Fei Yang juga berubah. Dengan suara berdenting, kastil kuno itu muncul, dan kekuatan suci menyebar ke segala arah. Aura lelaki tua berambut putih itu langsung hancur. Qin Fei Yang melompat berdiri dan memeluk putri Duyung, melindunginya dalam pelukannya, dan meraung, leluhur, tuan, segera bawa orang-orang kota ke kaisaran dan pergi. Mendengar ini, Qin Batian, Yezong, Lu Zheng Yang, Wang Ming, Yang Li, dan 54 jenderal ilahi semuanya menyerang. Huff. Tapi pada saat ini, pemuda berjubah umu itu mendengus dan menatap lelaki tua berambut putih itu dengan ketidakpuasan. Hai tua, apakah ini semua yang kau punya? Saya malu. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya. Aura dewa yang mengerikan segera melonjak keluar. Ini. Aura senjata Soverein. Qin Fei Yang dan yang lainnya memucat. Mereka tidak pernah menyangka kalau kocokan ekor kuda yang tampak biasa itu sebenarnya adalah senjata Soverein. Tabrakan dua senjata Soverein akan menciptakan kekuatan penghancur. Orang tua ini tidak perlu memberitahumu. Kau harus tahu. Jika kau tidak ingin benua ini hancur, sebaiknya kau berperilaku baik. Pria tua berambut putih itu menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan acuh tak acuh. Tatapan mata Qin Fei Yang tampak suram. Dia tentu saja tahu tentang senjata Soverein. Jika dua senjata berdaulat bertabrakan, Kekaisaran Qin Besar akan langsung hancur menjadi abu. Pada saat itu, bukan hanya rakyat Kekaisaran Qin Besar saja yang akan mati, bahkan keluarganya pun semuanya akan mati. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Saat ini, kita tidak bisa peduli dengan orang-orang di tempat lain. Kirim orang-orang ke sini ke dunia kura-kura hitam terlebih dahulu. Kata Qin Batian. Baiklah. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Dengan lambayan tangannya, orang-orang di dalam dan luar alun-alun segera menghilang. Di luar. Hanya Qin Fei Yang, Qin Batian, Lu Zheng Yang, Ye Zhong, dan kastil kuno yang tersisa. Pemuda berjubah umu itu tersenyum. Melihatmu, kau berencana untuk melawan sampai akhir. Apakah pantas mengorbankan seluruh Kekaisaran Qin Besar demi seorang wanita? Qin Fei Yang terdiam. Pemuda berjubah umu itu berkata, Hai tua, biarkan mereka merasakan apa itu rasa sakit. Ledakan. Orang tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan cahaya suci melesat keluar, melesat menuju distrik ke-9. Dalam sekejap. Dengan suara keras, seluruh distrik ke-9 hancur menjadi abu. Banyak orang meninggal secara tragis. Bahkan tulang belulang mereka pun tidak tertinggal. Distrik ke-8 juga terkena dampak. Rumah-rumah runtuh satu demi satu. Itu adalah pemandangan kehancuran. Anda. Qin Fei Yang sangat marah. Serahkan pengantinnya segera, atau lebih banyak orang akan mati. Saya tidak bercanda. Karena kamu peduli dengan kehidupan orang-orang ini, tapi aku tidak. Pemuda berjubah umu itu tersenyum tipis. Fei Yang, biarkan aku pergi bersama mereka. Suara Putri Du Yang tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang bergetar. Aku tidak bisa melibatkan seluruh Kekaisaran Qin Besar hanya karena aku. Kata Putri Du Yang. Dia telah melihat kehancuran distrik ke-9 di dunia kura-kura hitam dengan mata kepalanya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Tidak. Qin Fei Yang meraung. Fei Yang, aku tahu kamu peduli padaku. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi kita tidak punya pilihan lain sekarang. Jika Kekaisaran Qin Besar benar-benar hancur karena aku, aku akan merasa bersalah selama sisa hidupku. Kata Putri Du Yang. Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelesaikannya. Pasti ada. Tiba-tiba, matanya berbinar. Qin Yuan muncul dan berkata, Paman Yuan, cepat gunakan kekuatan Rule Force untuk menghadapi mereka. Qin Yuan sedikit tertegun. Itu benar. Dia sekarang bisa mengendalikan kekuatan Rule Force di dunia ini. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat senjata ilahi berdaulat itu, kekuatan-kekuatan aturan adalah sumber dunia ini. Mungkin saja bisa menekan senjata ilahi berdaulat. Langsung. Dia melambaikan tangannya, tetapi sedetik kemudian, ekspresinya membeku. Ada apa? Qin Fei Yang bertanya. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan Rule Force. Qin Yuan menggelengkan kepalanya. Mungkinkah binatang kecil itu berbohong kepada kita saat itu? Itu tidak memberimu dan naga putih wewenang ini. Qin Fei Yang bingung. 2.979. Tidak. Ketika kami diberi wewenang ini, kami mencobanya. Kami memang dapat mengendalikan kekuatan hukum. Saya pikir alasannya adalah karena hukum. Qin Yuan menatap pemuda berpakaian ungu dan pria tua berambut putih. Qin Fei Yang tercengang. Mereka bahkan dapat mengganggu kekuatan hukum. Metode kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Pemuda berpakaian ungu itu terkekeh dan berkata, Hai tua, ayo kita lanjutkan. Oke. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Tunggu. Qin Fei Yang buru-buru berteriak. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum tipis. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu ada hubungannya dengan naga es? Sudah kubilang itu tidak penting. Kata pemuda berpakaian ungu itu. Lalu mengapa kamu membawanya ke tingkat keempat? Qin Fei Yang menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan muram. Bukankah sudah kukatakan, saya menyukainya. Pemuda berpakaian ungu itu terkekeh. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya rat-rat. Kau tak berdaya, kan? Kalian jelas memiliki senjata berdaulat, Tetapi kalian hanya bisa melihat kami melakukan apapun yang kami inginkan. Pemuda berpakaian ungu itu tertawa. Biarkan mereka pergi. Ayo pergi ke tempat lain. Aku akan melawanmu dengan cara apapun yang kau mau. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Di tempat lain. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum main-main dan berkata, Kalau begitu, ayo kita pergi ke dunia kura-kura hitam. Anda. Qin Fei Yang melotot padanya. Bukankah kamu bilang kita harus pergi ke tempat lain? Apa? Sekarang aku setuju. Apakah kamu masih tidak senang? Pemuda berpakaian ungu itu terkekeh. Dunia kura-kura hitam. Serigala bermata putih menatap pemuda berpakaian ungu itu dan meraum. Aku benar-benar ingin menghajar wajahnya agar dia tidak bisa tertawa. Tenang. Tidak hanya ada penguasa setengah langkah, Tetapi ada juga senjata penguasa. Sekalipun kita berjuang sekuat tenaga dan melawan, Kita mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Kata teratai api. Putri Duyum bergumam, Cara terbaik adalah aku pergi bersama mereka. Jangan pernah pikirkan itu. Kami tidak akan mengizinkannya, Dan begitu pula dengan Little Kin Si. Serigala bermata putih menatap Putri Duyum dan berkata, Di luar, Pemuda berpakaian ungu itu menatap Qin Fei Yang yang terdiam dan berkata sambil tersenyum, Qin Agung atau pengantin wanita, Kamu bisa memilih. Kamu hanya bisa memilih satu. Qin Fei Yang meraum, Bagaimana mungkin aku bisa membuat pilihan seperti itu? Baiklah kalau begitu, Aku akan membantumu memilih. Laut Tua Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan acuh tak acuh. Dipahami. Lelaki tua berambut putih itu mengangguk. Dengan lambayan tangannya yang keriput, Sebuah retakan spasial muncul. Tidak bagus. Ekspresi Ye Zong berubah. Inilah hukum ruang waktu. Ekspresi Qin Fei Yang juga berubah tiba-tiba. Dia bergegas memasuki alam kura-kura hitam dan melihat lelaki tua berjubah putih itu sudah muncul di samping Putri Duyum. Hentikan dia. Qin Fei Yang meraum. Naga emas cakar lima, Wang Ming, Yang Li, Serigala bermata putih dan yang lainnya segera menerkam lelaki tua berpakaian putih itu. Semut. Pria tua berambut putih itu berkata dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Tanpa kekuatan apapun, semua orang langsung terlempar dan memuntahkan darah. Segera setelah. Pria tua berambut putih itu meraih Putri Duyum dan menghilang ke dalam celah spasial. Sialan, sialan. Qin Fei Yang meraum dan langsung muncul di luar. Dia melihat lelaki tua berambut putih itu sudah berdiri di samping pemuda berpakaian umu bersama Putri Duyum. Bajingan. Qin Fei Yang merebut istana dan menyerang pemuda berpakaian umu itu. Orang yang penuh kasih sayang. Pemuda berpakaian umu itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Laut tua, ayo pergi. Old Si melambaikan tangannya dan celah spasial lainnya muncul. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakiti istrimu. Kami akan menunggumu di lantai empat. Tetapi jika kau tidak datang, aku khawatir istrimu akan berada dalam bahaya. Pemuda berpakaian umu itu memandang Qin Fei Yang dan tersenyum, lalu berbalik dan melangkah ke celah spasial. Old Si juga melangkah ke celah spasial bersama Putri Duyum. Fei Yang, jaga dirimu. Putri Duyum menoleh dan menatap Qin Fei Yang yang terbang menjauh. Dua tetes air mata jatuh dari sudut matanya. Tidak. Qin Fei Yang meraum dan kastil menyerang celah spasial, tetapi tidak dapat menghentikan mereka bertiga. Bajingan, bajingan. Ayo, kita akan pergi ke tingkat keempat sekarang dan membunuh mereka. Alam kura-kura hitam. Serigala bermata putih meraung, amarahnya meluap. Di luar, Qin Fei Yang terbaring dalam kehampaan, matanya dipenuhi kesakitan. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan menjaga kastil. Pada saat yang sama, Qin Yuan muncul. Fei Yang. Qin Yuan hendak menghiburnya. Qin Fei Yang berkata, Paman Yuan, bawalah aku ke pulau naga iblis. Qin Batian terbang dan berkata kepada Qin Fei Yang, Fei Yang, kamu tidak akan bisa mengejar. Ya. Orang yang bernama Lao Tua itu sudah menjadi penguasa setengah langkah. Dia pasti sudah memahami sepenuhnya hukum ruang waktu. Lu Zheng Yang juga mengatakan. Qin Fei Yang berkata dengan marah, apakah kita hanya akan melihatnya dibawa pergi. Qin Batian dan Lu Zheng Yang saling memandang dan mengangguk pada Qin Yuan. Qin Yuan melambaikan tangannya dan menghilang bersama beberapa dari mereka. Siapakah sebenarnya orang ini? Bahkan Qin Tirk dan yang lainnya tidak sebanding dengan mereka. Begitu mereka pergi, kota kekaisaran menjadi gempar. Pulau naga iblis. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, dia langsung menuju ke dasar laut. Di samping altar. Qin Yuan menatap Qin Fei Yang dengan cemas dan menyampaikan suaranya kepada Qin Batian dan yang lainnya, aku tidak bisa meninggalkan Qin besar. Jaga dia. Oke. Mereka bertiga mengangguk. Saat altar terbuka, Qin Fei Yang berjalan dengan wajah muram. Qin Batian dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Mendesah. Setelah mereka berempat pergi, Qin Yuan menghela nafas dalam-dalam. Tidak bisakah surga bersikap lebih baik kepada anak ini? Tingkat kedua. Di atas altar. Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul entah dari mana. Hah. Namun, saat mereka berempat muncul, mereka mendapati ular piton api tergeletak di samping altar dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Kaka api, apa yang terjadi padamu? Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Dia segera mendarat di samping ular piton api dan bertanya. Saya. Ular piton api itu sangat lemah, dan vitalitasnya memudar. Melihat keadaan yang buruk, Qin Fei Yang buru-buru mengeluarkan sejumlah besar pil kehidupan ilahi tingkat ilahi dan memasukkannya ke dalam mulut ular piton api. Vitalitas tak terbatas langsung meledak dalam tubuh ular piton api. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Vitalitas yang menghilang juga stabil. Setelah ular piton api itu pulih, ia segera menatap Qin Fei Yang dengan penuh rasa bersalah dan berkata, Maafkan aku. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Kau pernah melihatnya? Qin Fei Yang bertanya dengan suara yang dalam. Ya. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba muncul di lantai tiga. Aku langsung bertanya kepada mereka. Mereka mengatakan ingin pergi ke Qin Besar. Saya berpikir, mengapa orang-orang di tingkat keempat ingin pergi ke Qin Besar? Jadi saya menghentikan mereka dan tidak mengizinkan mereka pergi. Tapi mereka terlalu kuat. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Baru saja, mereka kembali dari Qin Besar dan membawa wanitamu. Saya langsung menyadari ada yang tidak beres dan menghentikan mereka, meminta mereka untuk menurunkan Putri Duyung. Tetapi mereka bukan saja tidak mendengarkan, mereka malah menyerang dan hampir membunuh saya. Kata ular piton api dengan marah. Sebagai penjaga tingkat ketiga, sungguh memalukan jika dilukai oleh orang luar. Qin Batian berkata dengan heran, apakah kamu tidak mengendalikan kekuatan hukum? Bagaimana mereka bisa menyakitimu? Itulah hal yang paling menakutkan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi di hadapan mereka, aku tidak dapat mengendalikan kekuatan hukum. Kata ular piton api. Apa? Kamu juga tidak bisa mengendalikan kekuatan hukum. Mereka berempat terkejut. Apa maksudmu? Ular piton api itu memandang mereka berempat dengan curiga. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, sejujurnya, sebelumnya di kerajaan Qin, Paman Yuan juga tidak bisa mengendalikan kekuatan hukum. Bahkan dia tidak bisa mengendalikannya. Apa yang terjadi di sini? Ular piton api itu mengerutkan kening. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Mengapa kamu tidak mencoba lagi dan melihat apakah kamu dapat mengendalikan kekuatan hukum sekarang? Ular piton api itu mengangguk. Dengan sebuah pikiran, kekuatan hukum tiba-tiba turun dari langit. Ini, ular piton api dan Qin Fei Yang tercengang. Ia benar-benar dapat mengendalikan kekuatan hukum. Sepertinya seperti dugaan Qin Yuan. Alasannya memang ada pada mereka. Kata Lu Zheng Yang. Sungguh tidak masuk akal. Untuk dapat mengganggu kekuatan hukum, metode macam apa ini? Qin Fei Yang bertanya, apakah mereka pergi ke tingkat ketiga? Dalam, ular piton api itu mengangguk. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan segera menghidupkan kembali altar. Tidak perlu menghidupkan kembali altar. Aku akan membawa kalian langsung ke atas. Saat ular piton api selesai berbicara, sebuah kekuatan tak terlihat turun. Saat berikutnya, mereka bertiga muncul di kuil. Pintu kuil terbuka lebar. Qin Fei Yang bergegas keluar dari kuil dan berdiri di langit, mengamati sekelilingnya. Kecuali binatang buas raksasa, tidak ada orang lain. Pada saat yang sama, ular piton api menutup matanya dan memperluas persepsinya tanpa batas. Qin Fei Yang dan yang lainnya melihatnya dengan gugup. Setelah beberapa saat, ular piton api itu membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang, mereka sudah pergi. Mereka seharusnya kembali ke tingkat keempat. Bajingan. Aku tidak akan memaafkan mereka. Qin Fei Yang meraung, saudara api, kirim aku ke tingkat keempat sekarang. Oke. Ular piton api itu mengangguk. Tunggu. Kata Qin Batian. Ada apa? Qin Fei Yang bertanya. Qin Batian mentransmisikan suaranya, jika kita pergi ke tingkat keempat sekarang, bagaimana dengan ayahmu dan yang lainnya? Tubuh Qin Fei Yang menegang. Itu benar. Ayah dan yang lainnya masih berada di dunia kura-kura hitam. Tingkat keempat penuh dengan orang-orang kuat. Sulit untuk memprediksi keberuntungan atau kesialan. Aku tidak bisa membiarkan ayah dan yang lainnya mengambil risiko. Tenanglah dulu. Bukankah mereka mengatakannya saat mereka pergi? Mereka tidak akan menyakiti Ular untuk saat ini. Kita kembali dulu. Setelah semuanya beres, kita akan naik ke lantai 4. Kata Qin Batian. Alasan utama mengapa dia melakukan ini adalah untuk memberi Qin Fei Yang waktu untuk tenang. Karena Qin Fei Yang hampir kehilangan akal sehatnya. Jika dia bergegas ke lantai 4, dia pasti akan mati. Jadi, dia harus menenangkan diri terlebih dahulu sebelum bisa menangani semua ini secara rasional. Yezong menatap Qin Fei Yang dan berkata, Nenek moyangmu benar. Mari kita kembali dulu. Setelah tenang, kita akan pergi ke lantai 4. Qin Fei Yang menatap sisi timur neraka Raja Neter. Kedua tangannya mengepal erat sambil bergumam, Jangan takut, aku pasti akan menyelamatkanmu. Titik. Kemudian, dengan bantuan ular piton api, mereka berempat kembali ke Qin besar. Pada saat ini, kota kekaisaran sedang kacau balau. Distrik kota ke-9 dihancurkan dengan kejam, dan distrik kota ke-8 juga dihancurkan. Banyak orang tergeletak di genangan darah, meratap kesakitan. Mendesah. Qin Yuan membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali ke langit di atas kota kekaisaran. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan banyak pil kehidupan ilahi muncul dan jatuh, cepat konsumsi pil kehidupan ilahi ini untuk menyembuhkan luka-lukamu. Yang Mulia. Semua orang bangkit dan menatap Qin Fei Yang dengan kemarahan, kesakitan, dan kesedihan di wajah mereka. 2980. Melihat wajah-wajah itu, Qin Fei Yang merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Dia membungkuk dan berkata, Maaf, saya telah melibatkan kalian semua. Yang Mulia, ini bukan salah Anda. Karena kami semua mendengar pembicaraanmu. Mereka lah yang mencari masalah. Semua orang bersorak. Terima kasih semuanya. Qin Fei Yang membungkuk dan melambaikan tangannya. Orang-orang dan binatang buas yang dikirim ke alam kura-kura hitam muncul satu demi satu. Ayah, suruh seseorang menangani akibatnya. Qin Fei Yang menatap Kaisar dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu berbalik dan berjalan menuju alun-alun pusat distrik pertama sendirian. Fei Yang. Lu Qiuyu memandang Qin Fei Yang dengan cemas. Kaisar menarik Lu Qiuyu dan menggelengkan kepalanya, biarkan dia tenang sendiri. Mengapa hidup anak ini begitu sulit? Mata Lu Qiuyu dipenuhi air mata. Sejak kecil, ia sudah dirundung berbagai musibah. Tidak mudah baginya untuk sampai ke titik sekarang, tetapi Tuhan tetap tidak mengizinkannya. Mendesah. Ling Yun Fei, Zhao Tai Lai, Teratai Api dan yang lainnya, serta Serigala Hitam Besar dan binatang buas lainnya, menatap punggung Qin Fei Yang dengan ekspresi kesakitan yang tak tertahankan. Mereka baru saja menikah, dan pengantin wanitanya dibawa pergi. Jika itu adalah pria lain, mereka tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Belum lagi Qin Fei Yang. Selama bertahun-tahun, ada banyak wanita yang menyukai Qin Fei Yang, tetapi Qin Fei Yang menolak semuanya. Dapat dilihat betapa dalamnya perasaannya terhadap Putri Duyung. Lebih-lebih lagi, Qin Fei Yang telah berjanji lebih dari sekali bahwa dia akan menjaga Putri Duyung dengan baik di masa depan, melindunginya, dan tidak akan pernah membiarkannya terluka atau menangis lagi. Namun kini ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika orang yang dicintainya direnggut oleh orang lain. Orang bisa membayangkan betapa besarnya rasa sakit dan menyalahkan diri sendiri yang dia rasakan saat ini. Titik. Alun-alun Pusat. Tempat pernikahan yang tadinya bersih dan layak telah hancur, dan tanahnya pun berantakan. Qin Fei Yang mendarat di alun-alun. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Penghormatan pertama kepada dunia. Penghormatan kedua untuk orang tua yang membesarkanmu. Sujud ketiga kepada para tetua dan sanak saudara. Suami dan istri saling menundukkan kepala. Selama sisa hidupku, aku pasti akan menjagamu dengan baik, melindungimu, dan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah sedih atau menangis lagi. Menikahlah denganku, aku yakin. Tidak, aku yakin aku mampu merawatmu dengan baik. Di kehidupan ini, hanya kamu yang ada di hatiku. Begitu pula di kehidupan selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya setelah itu, aku akan tetap mengganggumu. Gambaran demi gambar melintas di benaknya. Qin Fei Yang memegangi dadanya yang semakin sakit. Dia berjongkok perlahan di tanah, wajahnya hampir berkerut kesakitan. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Aku bahkan bersumpah akan menjagamu dengan baik. Tapi sekarang, aku. Saya benar-benar minta maaf. Aku tidak berguna, aku bahkan tidak bisa melindungimu. Aku benci itu. Bajingan, aku pasti akan membunuhmu, membunuhmu. Qin Fei Yang berlutut di tanah dan meraung ke langit. Mendesah. Mendengar raungan histeris Qin Fei Yang, Qin Batian dan yang lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Suara mendesing. Suatu sosok melayang. Itu adalah teratai api. Dia mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia diam-diam berdiri di samping dan menemani Qin Fei Yang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Atas perintah kaisar, Kilin Jue secara pribadi menangani akibatnya. Sebelum langit berubah gelap, distrik ke-8 diperbaiki. Luka-luka yang diderita orang-orang pun disembuhkan. Distrik ke-9 juga sedang dibangun kembali, tetapi mereka yang meninggal tidak dapat kembali lagi. Seluruh kota kekaisaran tenggelam dalam kesedihan. Pada malam hari, pavilion hujan musim gugur. Kaisar kembali ke pavilion dengan wajah lelah. Melihat semua orang yang duduk di aula, dia bertanya, apakah Fei Yang belum kembali? Baiklah. Lu Kiyuyu menganggup dan mendesah, dia masih dialun-alun. Kalau begitu, aku akan pergi melihatnya. Kata sang kaisar. Jangan pergi. Teratai api telah menemaninya. Kamu sibuk sepanjang hari. Mandilah dan beristirahatlah dengan baik. Kata Lu Kiyuyu. Bagaimana agar aku bisa beristirahat sekarang? Kaisar menatapkin batian dengan marah dan berkata, kakek buyut, siapa mereka? Mengapa mereka membuat masalah tanpa alasan? Yang lainnya juga menoleh untuk melihat kin batian. Kin batian berkata, mereka adalah orang-orang di tingkat keempat dari pangkat dewa. Mereka sangat kuat, dan menurut dugaanku, mereka pasti ada hubungannya dengan naga es. Naga es. Orang-orang dan binatang buas seperti Zhao Tai Lai dan Serigala Bermata Putih, yang mengetahui hal itu, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika mendengar ini. Tetapi Kaisar, Kaisar Hong, dan yang lainnya curiga. Kin batian menatap Kaisar dan yang lainnya dan berkata, kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Momo-ngomong, apakah kalian sudah memberitahu Kaisar Putri Duyung? Belum. Lu Kiyuyu menggelengkan kepalanya. Kin batian berkata, sebagai seorang ayah, dia berhak tahu. Dipahami. Lu Kiyuyu menganggup dan menatap Kaisar, kirim seseorang untuk memberitahunya sekarang. Saya sendiri yang akan pergi. Setelah Sang Kaisar berkata demikian, ia pun bergegas menuju laut keputus asaan lagi. Kaisar Hong memandang Kin batian dan bertanya, ayah, apakah tingkat keempat ini sangat berbahaya? Sudah kubilang, jangan khawatir tentang ini. Tidakkah kau mengerti? Kin batian berkata dengan marah. Leher Kaisar Hong tiba-tiba menyusut. Hati Kin batian lebih kesal dari siapapun. Pertama, ada Kaisar Putri Duyung, Kaisar bersayap hitam, Kaisar bersayap putih, Kaisar pedang, dan sekarang ada Putri Duyung. Naga S ini benar-benar bertindak keterlaluan. Malam itu segelap tinta. Alun-alun pusat. Banyak orang berdiri di luar alun-alun. Mereka semua adalah warga kota Kaisaran. Mereka datang secara spontan. Meskipun mereka berdesakan, semua orang berbicara dan diam-diam menemani Kin Feiyang. Karena semua orang tahu bahwa yang dibutuhkan Kin Feiyang sekarang bukanlah kenyamanan, tetapi keheningan. Jangan ganggu dia. Huo Lian tidak melangkah menjauh satu langkah pun darinya sejak hari dimulai dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Suara mendesing. Tiba-tiba, diiringi suara sesuatu yang pecah di udara, dua sosok melesat mendekat bagai kilat. Mertua, tenanglah. Itu suara Kaisar, sangat cemas. Putriku telah dibawa pergi, bagaimana kamu ingin aku tenang? Hari ini, aku harus menemukan cara untuk memberi pelajaran pada bajingan itu. Itu adalah suara Kaisar Putri Duyung. Mendengar berita ini, Kaisar Putri Duyung sangat marah dan segera bergegas ke ibu kota kekaisaran, langsung menuju Kin Feiyang. Keributan keduanya juga membuat teratai api dan orang-orang di luar terkejut. Semua orang mendongat dan tidak tahan melihatnya. Kin Feiyang sudah sangat menderita, namun dia masih datang untuk mencelanya. Bukankah itu terlalu kejam? Namun, ini urusan keluarga orang lain, jadi mereka tidak bisa ikut campur. Teratai api tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan tenang. Suara mendesing. Segera. Kaisar Putri Duyung mendarat di alun-alun dan dengan agresif berjalan ke arah Kin Feiyang, sambil marah berkata, Bajingan, apa yang kau janjikan padaku? Apakah begini caramu merawatnya? Sang Kaisar merasa amat cemas. Teratai api mendarat di samping Kaisar dan menghentikannya, sambil menggelengkan kepalanya, Paman, jangan coba-coba membujuknya. Dengan suasana hatinya saat ini, semakin kamu membujuknya, dia akan semakin marah. Tetapi, Sang Kaisar mengerutkan kening. Teratai api berkata, jangan khawatir, Kin Dage adalah menantunya, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Sang Kaisar ragu-ragu dan mendesah, saya harap begitu. Langsung, mereka berdua berdiri di samping dan menonton dalam diam. Kaisar Putri Duyung telah bergegas di depan Kin Feiyang, dengan marah meraih pakaian Kin Feiyang dan mengangkatnya dari tanah. Namun, ketika dia melihat mata Kin Feiyang saat ini, tatapan Kaisar Putri Duyung tiba-tiba sedikit bergetar. Kosong, tak bernyawa. Apakah ini masih pemuda bersemangat seperti sebelumnya? Sekarang anak itu seperti orang mati di hadapannya. Bukan hanya matanya kosong, tetapi wajahnya juga pucat dan tak bernyawa. Awalnya, dia dipenuhi amarah, tetapi melihat penampilan Kin Feiyang saat ini, dia tidak dapat menahan sedikitpun rasa kasihan di dalam hatinya. Itu benar. Sebagai seorang ayah, mendengar putrinya dibawa pergi, hatinya terasa sangat sakit. Namun sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, melihat istri tercintanya dibawa pergi, hatinya pasti lebih sakit daripada siapapun. Mendesah. Kaisar Putri Duyung menghela nafas dalam-dalam, menurunkan Kin Feiyang dengan lembut, dan langsung duduk di samping Kin Feiyang. Melihat pemandangan ini, sang kaisar dan orang-orang di luar tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Senyum mengembang di wajah Huo Lian. Ayah mertua ini cukup baik. Nak, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Mereka terlalu tidak masuk akal. Kaisar Putri Duyung berusaha tersenyum dan menatap Kin Feiyang. Paman, aku. Kin Feiyang mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Putri Duyung. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kamu harus ingat, kamu adalah seorang pria. Jika kamu punya masalah, kamu harus menyelesaikannya. Jangan duduk di sini dan memikirkannya sendirian. Kata Kaisar Putri Duyung. Paman, apakah kamu benar-benar tidak menyalahkanku? Kin Feiyang menatap kosong ke arah Kaisar Putri Duyung. Apa gunanya menyalahkanmu? Jika aku menyalahkanmu, apakah putriku akan kembali? Percuma saja. Lagi pula, kamu sekarang separuh anakku, mengapa aku harus menyalahkanmu? Saya yakin putri saya tidak akan membiarkan saya menyalahkan Anda. Bergembiralah, jadilah pria sejati, pergilah dan dapatkan wanitamu kembali. Kaisar Putri Duyung menepuk bahu Kin Feiyang dengan kuat dan tersenyum memberi semangat. Tubuh Kin Feiyang bergetar, dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba berdiri, menatap Kaisar Putri Duyung, dan berkata, baiklah, terima kasih atas pengampunanmu, Paman. Paman. Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening. Kin Feiyang tertegun dan segera berkata, terima kasih, ayah, atas pengampunanmu. Lebih seperti itu. Kaisar Putri Duyung menganggup puas. Kin Feiyang memandang Sang Kaisar, dan Sang Kaisar pun tersenyum memberi semangat. Desir. Kin Feiyang melangkah maju, dan aura dekaden itu tiba-tiba menghilang. Berdiri di atas kota, dia berteriak, berkumpul. Teratai api adalah orang pertama yang berjalan ke sisi Kin Feiyang. Melihat Kin Feiyang yang akhirnya bersemangat, ada sedikit senyum di wajah cantiknya. Itu suara bos. Ayo pergi. Penginapan hujan musim gugur. Mendengar teriakan Kin Feiyang, semua orang segera terbang ke distrik pertama. Namun beberapa saat kemudian, semua orang tiba di atas alun-alun. Feiyang. Lu Kiuyu menatap Kin Feiyang sambil menangis bahagia. Ibu, aku baik-baik saja. Kin Feiyang tersenyum tipis, lalu menatap Zao Tai Lai dan yang lainnya, serigala bermata putih, dan binatang buas lainnya, dan berkata, kita tidak tahu seberapa berbahayanya lantai keempat. Ini mungkin perjalanan satu arah. Sebelum kalian pergi, pikirkan baik-baik. Apa yang perlu dipikirkan? Kemanapun kamu pergi, kami akan mengikuti. Itu benar. Kita adalah saudara dan sahabat. Kita akan berbagi berkat dan kesulitan bersama. Serigala bermata putih dan binatang buas lainnya meraung. Tuan muda, jangan katakan apapun. Selama Anda mengucapkan kata itu, saya bahkan akan masuk neraka. Wang Ming tersenyum. Terima kasih. Kin Feiyang menatap semua orang, hatinya terasa sakit. Kemudian, dia membungkuk kepada semua orang. dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.